Akil Gubernur Jawa Barat tiba di tempat acara. Terima kasih telah menonton! Sesaat lagi acara akan dimulai, kami persilahkan untuk tim media dan humas untuk berada di sebelah kiri. Sekali lagi mohon izin dengan hormat kepada tim media, humas dan juga fotografi dari para pimpinan, kami persilahkan untuk berada di sebelah kiri undangan dimohon duduk. Terima kasih telah menonton! So, please take a moment to pay attention to our safety and security briefing to ensure your safety and well-being during your time with us. The Trans Luxury Hotel applies an international safety standard to overcome any emergency situation that may occur during your event. Therefore, every level of this building equip with hydrant box, sprinkler, beam detector, public address, and fire extinguisher. In case of an emergency situation, there will be further instructions over the public address system. Please listen carefully to the announcement and follow the instructions. If we are required to evacuate the building, leave the building immediately by using the nearest emergency exit door which will lead you to the assembly area. Please take off your high heels, do not run, do not use the elevators or escalators, do not go down to the car park, or try to re-enter the building until instructed otherwise. Stay calm and do not panic. Our team will assist you to the safe place. In regards to COVID-19 pandemic, the Trans Luxury Hotel is aligned with every policy from the government and keeps implementing the international hygiene and safety standard as well as increasing the awareness and alertness in all aspects. Guests are required to wear face masks at all times in public area, implement physical distancing by maintaining minimum 1 meter distance from each other, and periodically wash their hands correctly. Thank you! We hope you will have an enjoyable and wonderful experience at the Trans Luxury Hotel, Bandung. Dari Grand Ball Room Trans Hotel, Bandung, Badan Standar Disasi Nasional bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bangga mempersembahkan pembukaan Bulan Mutu Nasional 2021 dan Seminar Nasional Standar Disasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidakkan hilang dari kamu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Indonesia tumbuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 akan dibuka PT. Dan 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 selamat menikmati 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 dan menikmati menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati saat ini, yang terdiri dari para pemangku kepentingan sandarisasi dan penilaian kesesuaian dari seluruh Indonesia. Khusus untuk kegiatan seminar nasional sandarisasi, akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk mendiskusikan strategi terkait SNI untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Dari seminar ini, diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan akan peran SNI dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangkaian kegiatan Bulan Mutu Nasional tahun 2021, juga disenggarakan Indonesia Quality Expo, pameran produk berSNI, bertempat di 23 Pascal Shopping Center di Bandung yang akan dibuka insya Allah besok pagi. Expo yang diselenggarkan oleh BSN ini menjadi ajang pameran barang dan jasa berSNI yang dihasilkan oleh industri dan UMKM. IQA ini diharapkan dapat membangkitkan optimisme serta turut membantu pemulihan ekonomi nasional. Bapak-Ibu dan hadirin yang saya hormati, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berjumlah kurang lebih Rp65 juta dan memberi kontribusi lebih dari 95 persen unit usaha di Indonesia serta menyerap lebih dari 96 persen tenaga kerja di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal ini, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Wakil Gubernur terkait kegiatan pembinaan penerapan SNI di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami laporkan, Bapak Wakil Gubernur, selama lima tahun terakhir ini telah dilakukan pembinaan oleh BSN kepada 181 UMKM dan tujuh pasar rakyat di wilayah Provinsi Jawa Barat antara lain dengan dilakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi sertifikasi yang kegiatan-kegiatan tersebut mengkolaborasikan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media atau ABCGM. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, terutama peraturan turunannya yang khusus memberi perhatian kepada UMKM, yaitu PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah melalui Badan Sadarisasi Nasional juga memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil atau UMK dengan risiko usaha dan risiko produk yang rendah untuk bisa mendapatkan tanda khusus, yaitu SNI Bina UMK. Secara langsung, pada saat mereka mengajukan nomor induk perusaha atau NIB melalui aplikasi online single submission yang dikoneksikan oleh Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Persetujuan penggunaan tanda SNI Bina UMK untuk usaha mikro dan kecil risiko rendah ini diberikan secara gratis. Sampai akhir bulan Oktober yang lalu, pertatat kurang lebih 7.000 usaha mikro dan kecil risiko rendah telah memanfaatkan insentif dari pemerintah tersebut. Bapak Wakil Gubernur dan para hadirin yang terhormat dengan terselenggaranya Bulan Mutu Nasional tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi dari para pemangku kepentingan terkait dengan peranan standarisasi dan penilaian kesesuaian terutama dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menjaga kesehatan dan produktivitas. Di samping itu, diharapkan adanya dukungan dan sinergi kebijakan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi yang berdaya saing melalui penerapan standar nasional Indonesia untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan mengenai penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional 2021 ini. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus nanti membuka secara resmi Bulan Mutu Nasional tahun 2021. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami hadirkan kepada Kepala Badan Standar Disasi Nasional yang menghormati Bapak Dr. Anus Kukuh S. Ahmad MSC yang telah menyampaikan laporannya. Baik, Bapak dan juga Ibu, sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan SNI, di mana ini juga dilakukan oleh Kemenperin. Untuk itu, ya pastinya sekarang ini sudah bergabung bersama kita melalui Zoom untuk menyampaikan kata sambutan Menteri Penindustrian Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Yang pastinya sudah bergabung ini ada Bapak Dr. Insinyur Dodi Rahadi EMT, mungkin kita akan sahabat terlebih dahulu. Halo Bapak, sudah bergabung bersama kita di sini Pak? Sudah, Mbak. Baik, untuk itu langsung saja kami persilahkan Pak untuk memberikan atau menyampaikan kata sambutannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya bolbaik, Kepala Badan Standarisasi Nasional Bapak Kukuh S. Ahmad selaku penyelenggara kegiatan ini. Yang saya hormati, Menteri Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Laha Dalia, yang saya hormati, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak UU Ruzano Ulung, yang saya hormati, para pejabat perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang saya hormati, para pejabat di lingkungan Badan Standarisasi Nasional, yang saya hormati, para pimpinan dari perusahaan industri, yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, yang mengikuti acara ini. Perkenankan, kami menyampaikan kata sambutan Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang saat ini berhalangan, hadir secara langsung, pada acara peringatan bulan mutu nasional, kali ini, karena beliau sedang menjalankan tugas dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, barilah kita panjatkan, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul di sini, baik secara tatap muka, maupun secara virtual, dalam keadaan, sehat walafiat, dalam rangka menghadiri acara peringatan bulan mutu nasional, dengan tema SNI untuk Indonesia tangguh, dan Indonesia tumbuh. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih, dan penghargaan, kepada Badan Standar Nasional, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, untuk mendukung penguatan daya saing industri, melalui standarisasi, dan penilaian kesesuaian. Kementerian Perindustrian, bersama BSE, selalu melakukan kerjasama, dan kolaborasi, dalam memfasilitasi industri nasional, dalam penerapan SNI, dan penilaian kesesuaian, terutama, yang berkaitan dengan penguasaan pasar dalam negeri, maupun ekspor. Sinergi yang harmonis, antara Kementerian Perindustrian dengan BSE, dapat ditandai, dengan kontribusi Kementerian Perindustrian, dalam penyusunan dan penerapan SNI, dari penerumusan standar, penerapan standar, dan dukungan penyediaan infrastruktur, standarisasi, meliputi, pengembangan LPK, penyediaan laboratorium uji, dan peningkatan kompetensi SDM, di bidang standarisasi industri. Sampai saat ini, telah ditetapkan SNI bidang industri, sebanyak 5.106 SNI, yaitu sekitar 37,27 persen, dari seluruh jumlah SNI secara nasional, dari 13.699 SNI. Menteri Perindustrian juga telah memperlakukan 123 SNI secara wajib, hampir 50 persen dari total 248 SNI wajib. Sementara itu, Komite Teknis dalam Binaan Kementerian Perindustrian sebanyak 35 Komitek, dari total 153 Komitek secara nasional. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang terkait dengan sektor perindustrian telah disahkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Dalam peraturan pemerintah itu, Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, pemerintah telah membagi secara jelas mengenai kewenangan pembinaan industri berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang terdiri dari 525 KBLI dan 66 non-KBLI serta pada PP nomor 28 pemerintah melakukan reformasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri nasional antara lain dengan pembinaan dan pengawasan LPK yang lebih kondusif. sejalan dengan acara yang diselenggarakan pada hari ini, Kemenperin terus mendorong industri dalam negeri untuk mengoptimalkan penerapan SNI dengan melakukan perbaikan program standarisasi industri serta sistem penilaian kesesuaian. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 123 SNI produk industri untuk 359 nomor post-tarif yang diberlakukan secara wajib. SNI ini mencakup sektor hasil perkebunan, agro, kimia hulu dan hilir, bahan galian non-logan, tekstil, alas kaki, permesina, alat transportasi, elektronika, logam, dan produk IKF seperti mainan anak dan korek api gas. Melalui kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib, diharapkan industri dalam negeri dapat meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing secara sehat dan adil dengan produk luar negeri. Sekaligus, kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib ini dapat dimanfaatkan untuk melindungi pelestarian lingkungan hidup. Pemberlakuan SNI wajib diatur sedemikian rupa, sehingga mendorong semua industri untuk menerapkannya, namun juga tidak memberatkan terutama bagi industri kecil. Untuk itulah, ke depan, kita akan memperkuat pemberlakuan SNI wajib dan tentunya didukung dengan program-program binaan yang tak mampu membantu khususnya industri dalam negeri. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Dalam rangka penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri, pemerintah memerlukan dukungan ketersediaan lembaga penilai kesesuaian atau LPK sebagai pendukung dalam penilaian kesesuaian terhadap standar bidang industri. LPK terdiri dari lembaga sertifikasi produk atau LS Pro, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi. Jumlah LS Pro untuk mendukung pemberlakuan standar bidang industri secara wajib sampai September 2021 adalah sebanyak 52 LS Pro. Dari 52 LS Pro tersebut, tidak semua LS Pro yang ditunjuk disertai dengan kepemilikan laboratorium uji. Dengan demikian, pemerintah perlu mendukung peningkatan ketersediaan laboratorium uji untuk meminimalisasi dampak bottleneck dalam hal pengujian. Bapak Ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Selain LPK, kompetensi personel yang terlibat dalam standarisasi industri tentu turut berperan dalam menjamin kualitas sistem penilaian kesesuaian. Personel yang terlibat secara langsung dalam proses sertifikasi, yaitu asesor dalam melaksanakan asesmen, petugas pengambil contoh, maupun penguji mutu barang. Kementerian Perindustrian merupakan pembina Jabatan Fungsional Asesor Management Mutu Industri atau AMI per Juli 2021 yang telah mencapai 147 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. jumlah AMI perlu terus ditingkatkan guna mendukung pemberlakuan SNI secara wajib dengan meningkatkan dan memperluas kompetensi personel standarisasi baik dalam hal penguasa SNI ISO 9001 2015 dan standar produk terkait. Hadirin sekalian yang saya hormati. untuk memastikan pemberlakuan standar industri secara wajib pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan untuk menjamin efektivitas pemberlakuan standarisasi industri yang diukur terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha maupun perusahaan industri dalam memproduksi maupun mengedarkan produk yang sesuai dengan persyaratan standar. Dalam mendukung kegiatan tersebut Kementerian Perindustrian telah memiliki 198 petugas pengawas standar industri atau PPSI serta 121 penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di bidang industri. Sementara itu daya saing industri juga sangat ditentukan oleh kualitas produk yang dihasilkan dan biaya yang ditanggung oleh industri tersebut. Kualitas produk tentu berdampak terhadap kepuasan konsumen sedangkan biaya merupakan pengeluaran yang dipakai industri untuk menghasilkan produk. Jika kualitas suatu produk dapat meningkat dan disertai dengan penurunan biaya produksi maka daya saing industri tersebut juga akan meningkat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. sejalan dengan upaya program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022 yang merupakan inisiasi dari Kementerian Perindustrian akan dijalankan secara simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produk di seluruh sektor industri pengolahan dengan penerapan dan pemberlakuan standar secara wajib. saya berharap program ini dapat memberikan iklim persaingan usaha yang sehat bagi industri karena produk yang dapat beredar adalah produk berkualitas yang ditandai dengan kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga konsumen dapat mendapatkan pengembalian yang lebih baik bagi harga yang mereka bayarkan. melalui program ini diharapkan turut mendorong upaya pembangunan industri dan menarik investasi dalam negeri serta menjadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional. Dengan perbaikan mutu dan daya saing industri yang bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri saya berharap kita bisa bersama-sama mensukseskan program pemberlakuan SNI wajib guna mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui penguasaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Akhirnya sebagai penutup kami mengucapkan selamat mengikuti peringatan bulan mutu nasional dengan tema SNI untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. guna mendukung pembangunan industri yang mandiri dan berdaulat maju dan berdaya saing serta berkeadilan dan inklusif. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pengungkit daya saing industri nasional serta mendorong pemulihan ekonomi nasional sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. demikian wabilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua atas nama Menteri Perindustrian Republik Indonesia Dr. Agus Bumiwang Karta Sasmita Terima kasih Baik Terima kasih Pak Dodi yang pastinya telah bergabung bersama kita disini walaupun hanya lewat Zoom ya iya walaupun berjarak tetap di hati kita semua ya rasa dekat dengan seluruh peserta hadirin tampon tanggungan ya baik ibu dan bapak ibu dan bapak hadirin tampon tanggungan yang berbahagia Adi kalau misalnya tadi kita berbicara terkait bulan mutu nasional 2021 betul ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu ya betul sekali karena yang pastinya nih Adi hari ini ini adalah merupakan sebuah rangkaian yang digelar setiap tahunnya dan yang pastinya kali ini Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung berkesempatan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan bulan mutu nasional 2021 boleh tepuk tangan ibu dan bapak untuk Jawa Barat sebuah kebanggaan tentunya ya bisa menjadi tuan rumah dalam acara pembukaan bulan mutu nasional 2021 hadirin tampon tangan yang kami hormati selanjutnya mari kita simak bersama sambutan wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus membuka acara bulan mutu nasional 2021 yang terhormat Bapak Haji Uru Zanululum SE disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du yang saya hormati Menteri Investasi Republik Indonesia hadir secara virtual Bapak Bahlil Lahadalia SMSI yang saya hormati Menteri Perindustrian diwakili oleh Kepala Badan Stendarisasi dan Kebijakan Jasa Industri hadir secara virtual Bapak Doktor Insinyur Dodi Rahadi MT Yang saya hormati Porkopimda Jawa Barat hadir pada kesempatan ini Pak Kajati Bapak Asep Nalamulyana dan yang saya hormati Kepala BIN Bukan Badan Intelijen Pak Badan Standarisasi Nasional BSN maksud saya Bapak Dokter Kukuh S. Ahmad dan yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Dokter Insinyur Setyawan Yang saya hormati bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian BSN Ibu Zakiyah dan yang saya hormati Pejabat Esselon I di lingkungan BSN dan yang saya hormati Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dokter Ekowati Ratna Ningsih dan yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Bapak Dokter Kusman Hartaji juga hadir Kepala KKP Pak Hermansah dan SDM dan hadirin hadurat yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu permohonan maaf bukan mengurangi rasa hormat kami berbicara tentang industri dan juga berbicara tentang perdagangan hari ini dunia industri dunia perdagangan adalah merupakan dunia yang dimen diminati oleh seluruh lapisan masyarakat karena memang hari ini adalah masyarakat yang sedang meningkatkan kesejahteraan yang didorong oleh pemerintah tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kita harus menyadari dunia hari ini adalah dunia globalisasi dunia informasi yang sudah tidak ada batas antara negara satu dan negara yang lain berarti konsekuensi tersebut dengan sendirinya produk luar negeri bisa membanjiri negara kita dan juga tidak tertup kemungkinan produk kita bisa juga sampai ke luar negeri dengan mudah cepat dan tepat karena memang hari ini seperti itu adanya dengan situasi yang semacam itu berarti yakin persaingan semakin ketat seleksi pun semakin sulit hanya produk-produk yang hebat hanya produk-produk yang berkualitas yang bisa bertahan hanya produk-produk yang hebat dan berkualitas yang bisa diminati oleh orang lain produk yang asal-asalan produk yang tidak memenuhi standarisasi dengan sendirinya akan termarginalkan dan tidak terup kemungkinan tidak laku ujung-ujungnya bangkrut oleh karena itu pemerintah dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat antara lain mengadakan standarisasi dalam oleh produk itu sendiri ada dua hal yang distandarisasi oleh pemerintah melalui BSN yang pertama adalah standar hasil produksi apakah hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi standar nasional ataupun tidak kalau tidak memenuhi mungkin harus ada peningkatan supaya memenuhi standar nasional yang kedua juga perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut memenuhi tidak standar yang telah ditentukan oleh pemerintah standar dalam legalitas perizinan dan standar-standar yang lain sehingga kalau legalitas perusahaan dan standar-standar perusahaan sudah bisa memenuhi standar nasional kemudian juga hasil produknya sudah munih standar nasional sesuai dengan diharapkan insyaallah produk-produk tersebut akan bisa bersaing bukan hanya bersaing di negara kita Indonesia tapi akan bersaing dengan di luar negeri dan akan mampu melawan mereka oleh karena itu tujuan pemerintah mengadakan standarisasi nasional tentang hal tersebut adalah insyaallah positif bukan untuk memberatkan perusahaan bukan untuk memberatkan pengusaha tapi justru sebaliknya untuk menguatkan perusahaan tersebut pemerintah tidak akan membuat sebuah keputusan kecuali untuk kemaslahatan untuk kemanfaatan dan untuk kebaikan bangsa dan negara karena setiap pemimpin memiliki tanggung jawab baik pemimpin tingkat nasional ataupun pemimpin di tingkat provinsi dan yang lainnya semua memiliki tanggung jawab memiliki amanah dan melaksanakan janji salah satu janjinya adalah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin gagal jadi pemimpin sakit hati tapi akan lebih sakit hati jadi pemimpin yang gagal yaitu pemimpin yang tidak mampu memenuhi janjinya antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi standarisasi ini adalah merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat ekonomi supaya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain kalau bisa bersaing mampu bersaing insyaallah perusahaannya akan tetap istiqomah berjalan dengan baik ujung-ujungnya kesejahteraan akan diraih oleh seluruh lapisan masyarakat ada beberapa manfaat bagi perusahaan yang sudah memiliki standarisasi yang pertama akan menjaga reputasi perusahaan perusahaan akan memiliki prestise tersendiri baik di pemerintah ataupun di masyarakat bahkan di negara lain ataupun dengan pengusaha itu sendiri yang kedua akan meningkatkan daya saing karena setiap produknya dan juga kelembagaan atau perusahaannya selalu dipantau oleh pemerintah kalau ada produk yang tidak sesuai maka ada teguran dari pemerintah jadi insyaallah kalau mereka memiliki standarisasi maka daya saingnya akan bagus ujung-ujungnya perusahaannya akan langgan karena kalau melakukan produk yang tidak sesuai dengan SNI di pasaran tidak laku modal dikeluarin tapi tidak laku akhirnya bangkrut yang ada maka manfaat yang kedua adalah akan mampu bersaing dan yang ketiga kalau sudah memenuhi standar nasional tiasa ikut lelang di pemerintah karena peluang yang paling besar adalah peluang yang ada di pemerintah mereka yang masuk kepada wilayah proyek-proyek pemerintah harus memenuhi standarisasi yang ada jadi banyak manfaat kalau perusahaan memiliki standarisasi bukan hanya untuk perusahaan itu sendiri tapi untuk yang lainnya sehingga Jawa Barat khususnya ataupun Indonesia bisa lebih maju dalam bidang ekonominya ujung-ujungnya masyarakat bisa sejahtera pemerintah provinsi Jawa Barat fokus terhadap UMKM yang ada di Jawa Barat sebagai salah satu pelaksanaan isarah-isarah pemerintah pusat yang harus mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lebih hebat lagi karena menurut evaluasi UMKM adalah sebuah komunitas ekonomi yang tangguh yang tidak tergoyahkan dengan situasi dan kondisi bagaikan karang di lautan terhempas oleh badai tidak ada goyah sedikitpun maka pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai arahan dan pelaksana dari pemerintah pusat melaksanakan perhatian khusus terhadap UMKM yang pertama UMKM yang ada supaya istiqomah dan yang kedua diharapan lahir UMKM UMKM baru di Jawa Barat sehingga semakin banyak UMKM semakin merata ekonomi di Jawa Barat Pak Gubernur ingin ekonomi di Jawa Barat dengan program Jabar Juara Lahir Batin tidak hanya meningkat perekonomiannya tetapi ada unsur keadilan dan unsur pemerataan meningkat penting tapi juga ada kepentingan yang lain yaitu merata dan adil kalau Jawa Barat ekonominya meningkat tapi hanya komunitas itu-itu saja hanya kelompok itu-itu saja hanya klaster itu-itu saja Pak Gubernur tidak mau hal semacam itu begitu juga kalau hanya meningkat hanya kabupaten itu saja ekonominya terus maju kecamatan itu saja ekonominya maju desa itu saja yang ekonominya maju sementara kabupaten lain komunitas lain kelompok lain ekonominya gitu-gitu saja Pak Gubernur agak keberatan kalau terjadi ekonomi di Jawa Barat seperti itu maka Pak Gubernur ingin di samping ekonomi Jawa Barat meningkat setelah pandemi COVID-19 juga merata dan unsur keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat maka UMKM adalah salah satu solusi yang paling jitu menurut beliau untuk meratanya ekonomi dan adilnya peluang ekonomi di Jawa Barat saya berharap para pelaku UMKM jangan merasa cukup dengan perusahaan yang sudah dimiliki karena perusahaan saya sudah hebat perusahaan saya sudah stabil tidak punya inovasi untuk ditambah tidak punya keinginan untuk diperluas lagi perusahaannya ditambah lagi modalnya hanya cukup dengan itu dan itu saja saya berharap kalau pikir seperti itu untuk UMKM harus dikebelakangkan tapi harapan kami para UMKM setelah punya modal 100 juta harus ingin ditambah dengan 200 juta tambah lagi tambah lagi sehingga menjadi perusahaan yang besar karena memang inovasi dan keinginan pemimpin atau pemilik perusahaannya agama pun menganjurkan kalau kita hidup di dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya tapi kalau kita beramal untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok beramal di dunia terus tidak ada berakhir jangan merasa cukup dengan yang ada tapi bukan berarti tidak bersyukur yang penting terus bekerja terus bergerak seolah-olah kita akan hidup selamanya tapi kalau beramal untuk akhirat kita harus lebih maksimal lebih hebat lagi lebih ikhlas lagi seolah-olah kita akan mati besok mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebaikan membawa kemanfaatan untuk ekonomi Indonesia umumnya khususnya untuk ekonomi Jawa Barat dalam rangka suksesnya Jabar Juara Lahir Batin terima kasih dari pihak PNN Pusat yang telah melaksanakan kegiatan di Jawa Barat ini kami yakin dengan kegiatan kali ini adalah mendorong UMKM khususnya Pak Tutus sebagai Kepala KUK menambah semangat lagi menambah gairah lagi untuk mendorong UMKM di Jawa Barat terima kasih yadina suratul mustaqim wallahul muwafiq illa qwami toriq wal'abu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon berkenan Bapak untuk tetap berada di panggung selanjutnya akan kita saksikan pembukaan secara simbolis dan kami undang Kepala BSN Kajati Jawa Barat Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN untuk sama-sama mendampingi Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dalam membuka Bulan Mutu Nasional 2021 Betul sekali Bapak dan juga Ibu yang pastinya sesaat lagi kita akan bersama-sama yang pastinya mungkin hadir secara online maupun offline sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pembukaan Bulan Mutu Nasional 2021 Seminar Nasional Standardisasi SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh untuk itu kami persilahkan mungkin kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat untuk memukul gong sebanyak tiga kali sebagai tanda dari pembukaan Bulan Mutu Nasional 2021 siap udah siap Pak Wakil siapa oke baik ini humas semuanya sudah siap ya tim dokumentasi juga sudah siap Pak Wakil siap ya baik kita hitung mundur ya dari tiga dua satu boleh kita berikan tempat tangan sekaligian yang sangat meriah akhirnya telah resmi dibuka pembukaan Bulan Mutu Nasional 2021 Seminar Nasional Standardisasi SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh baik terima kasih kami hadurkan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat kita akan abadikan lebih dahulu bersama Kepala BSN Kejati Jawa Barat dan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN seperti semangat yang digelorakan SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh baik kita berfoto bersama terlebih dahulu Bapak dan juga Ibu tangan kanannya mungkin bola dikepalkan kasih senyum manis walaupun memakai masker tapi terlihat dari garis mata ya oke terima kasih Bapak untuk itu kami persilahkan untuk kembali ke tempat 60 juta lebih pelaku sektor UMKM tetap bertahan dan bergerak meski pandemi COVID-19 menggempur di awal tahun 2020 omset anjlok suplai barang terganggu dan permodalan terbatas pengalaman pada krisis ekonomi 1998 dan 2008 telah membuktikan bahwa UMKM tetap tumbuh dan tangguh dan tetap menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 61,7% pendapatan pemesih berutup terlebih lagi 2 tahun kabinet Indonesia Maju telah membuktikan bahwa sektor UMKM mampu menjadi penopang pertumbuhan serta berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar minus 2,07% years on years dan ini menjadikan Indonesia menempati peringkat keempat di antara negara G20 data tersebut juga menyebutkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 7,07% years on years di triwulan kedua tahun 2021 dan capai sepanjang 2021 itu mencatat keempat itu merupakan perumahan tertinggi dalam 16 tahun terakhir dalam dunia program Indonesia dan Indonesia tumbuh dalam konteks UMKM badan standarisasi nasional melaksanakan berbagai program seperti pembinaan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro kecil menengah dalam menerapkan standar nasional Indonesia untuk menjadi benchmark agar UMKM lebih mudah menembus pasar ekspor sekaligus berjejaring dalam global value change dukungan lain yang dilakukan adalah secara konstan setiap tahun pada bulan November badan standarisasi nasional menyelenggarakan kegiatan bulan mutu nasional sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan kesadaran para pemangku kepentingan terkait pentingnya meningkatkan kualitas produk terutama di kalangan UMKM sehingga UMKM dapat tangguh dalam lingkut nasional di era pasar terbuka bulan mutu nasional 2021 diselenggarakan di Bandung Kota Parayangan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Parat mengusung tema S&I untuk Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh berbagai kegiatan dalam bulan mutu nasional adalah pemberian penghargaan terhadap tokoh standarisasi penyerahan sertifikat S&I untuk UMKM penyerahan sertifikat akreditasi dan S&I peneretanganan MOU komitmen dukungan pelaksanaan standarisasi dan akreditasi pada Provinsi Sumatera Selatan untuk Indonesia tumbuh dan Indonesia Baik Ibu dan Bapak berikan tepuk tangan inilah bulan mutu nasional 2021 bersama Badan standarisasi nasional kami informasikan bahwasannya BSN dalam melaksanakan tugasnya juga didukung oleh para stakeholder terkait salah satunya bersinergi dan kolaborasi BSN adalah dengan Kementerian Investasi betul sekali Adi dan yang pastinya Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang berbahagia berikut ini mari kita bersama-sama menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi Republik Indonesia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Bahlil Lahadalia SEMSI melalui tayangan video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiatsu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Standarisasi Nasional Bapak Kuku S. Ahmad Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Emil yang bahasa gaulnya atau Bapak Ridwan Kamil ini senior saya Bapak Ibu hadirin peserta yang saya muliakan Kita tahu semua bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita sahkan Bahkan PP nomor 5 pun sudah kita lakukan Implementasi OSS sudah mulai berjalan sekalipun belum sempurna Salah satu roh daripada Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan kepastian kemudahan transparansi dan efisien dalam konteks pelayanan perizinan tidak hanya itu di dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang yang sangat luar biasa terhadap bangkitnya UMKM UMKM salah satu motor pendorong ekonomi pertumbuhan ekonomi nasional kita sebab 99,7% dari total unit usaha itu adanya pada UMKM 131 juta tenaga kerja di Indonesia yang ada itu dari UMKM sekitar 120 juta 64 juta UMKM kita sekarang sudah ada di Republik ini namun harus diakui bahwa sebagian besar atau sekitar 40-50% UMKM kita masih informal itulah sebabnya kenapa kredit lending kita dari yang ada sekitar 6 ribu triliun itu kredit lending untuk UMKM tidak lebih dari 80% ke depan kita pingin UMKM kita minimal kredit lendingnya itu harus mencapai 30% apa strateginya strateginya yang pertama adalah bagaimana yang tidak formal kita formalkan undang-undang cipta kerja lewat proses perjalanan OSS itu memberikan suatu kemudahan yang sangat luar biasa bagi UMKM dimana mereka hanya masuk untuk membuat NIB dan kemudian bisa mendapatkan sertifikasi halal bahkan surat pernyataan kesepakatan terhadap SNI dimana ruangnya BSN mempunyai peran yang sangat strategis sebab badan standarisasi nasional inilah yang akan mengeluarkan sertifikasi terhadap kualitas produk dari suatu perusahaan baik itu UMKM maupun yang besar namun kita juga akui bahwa UMKM ini tersebar di semua hampir kementerian lembaga dan ini membutuhkan satu sinkronisasi yang baik BSN mempunyai peran strategis dalam implementasi OSS kaitannya dengan SNI di UMKM begitu NIB nya dapat dia mendapat surat pernyataan lalu kemudian nanti produknya akan disertifikasi oleh BSN dan produk itulah kemudian yang akan bisa memberikan nilai tambah atau daya dorong kepada pasar baik nasional maupun ekspor oleh sebab itu saya berpendapat bahwa peran BSN sangat luar biasa dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menganjurkan dan mengusurkan kepada seluruh teman-teman saya di kementerian lembaga untuk kiranya kita harus bahu-berbahu memberikan penguatan kepada BSN dalam rangka sinkronisasi terhadap bagaimana meningkatkan daya saing UMKM lewat sertifikasi yang ada pada SNI inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang bahagia ini Pak Kuku dan seluruh jajaran BSN saya ucapkan selamat atas kegiatannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua dan sudah barang tentu doa kita bersama agar COVID ini segela berlalu untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita dan bisa kita hidup dengan baik demikian terima kasih kuolehnya mohon maaf wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiyatu namo buddha salam kebajikan baik baik terima kasih sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah bapak dan juga ibu baik bapak dan juga ibu yang kami hormati yang pastinya dalam upaya untuk mempermudah pelaku UMK menjalankan usaha dan meningkatkan kualitas produknya serta memenuhi persyaratan badan standar disasi nasional berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI bina UMK hal ini juga berkaitan dengan undang-undang cipta kerja pasal 91 kemudahan perusaha yang diberikan kepada UMK diimbangi dengan kewajiban melakukan pembinaan kepada UMK dan pada pagi hari ini kita akan menyaksikan launching salah satu implementasi dari komitmen BSN dengan itu kami undang dengan hormat Wakil Gubernur Jawa Barang Kepala BSN yang tentunya akan launching pada kesempatan pagi hari ini dan mohon untuk mendampingi Kejati Jawa Barat Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesempatan BSN dan Perwagilan dari Polda Jabar kami undang Bapak untuk naik atas panggung kita akan saksikan launching salah satu implementasi dari komitmen badan standardisasi nasional baik sekali lagi kami persilahkan Bapak dimana Bapak dan juga Ibu yang kami hormati baik yang hadir secara online maupun offline sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan launching aplikasi sistem informasi SNI Bina UMK baik untuk itu kami persilahkan mungkin Pak Wagup dan juga Bapak Kepala BSN kami persilahkan mungkin tangannya diletakkan ke depan layar dan nanti kita akan bersama-sama menghitung mundur dari sekarang iya Bapak siap ya Bapak sebentar oke siap ya baik siap Bapak semuanya sudah siap ya oke baik kita akan hitung mundur di 3 2 1 baik selamat menikmati kita berikan tepi tangan yang sangat meriah inilah dia launching aplikasi sistem informasi SNI Bina UMK baik terima kasih baik Bapak dan juga Ibu kita berfoto bersama terlebih dahulu kami persilahkan mungkin untuk kembali ke area tengah Bapak dan juga Ibu kita akan foto bersama Bapak baik luar biasa sekali ya Hade ya sudah di launching salah satu dokumentasi dari badan standarisasi nasional baik tim dokumentasi kami persilahkan boleh izin Bapak dan juga Ibu tangan kanannya di kepala sekali lagi boleh kasih senyum manis karena terlihat dari garis matanya oke baik mohon berkenan Kepala BSN dan Kepala BSD selanjutnya kita akan saksikan penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM baik Ibu dan Bapak akan kita undang yang pertama UMKM Pawon Narasa untuk sertifikat HACCP selanjutnya CV Indowash untuk sertifikat SNI produk insinerator selanjutnya CV Zanada Corporation untuk sertifikat SNI produk ripik tempe selanjutnya CV Tirta Dewi Kuningan untuk sertifikat HACCP dan SNI produk serbuk minuman tradisional selanjutnya kami undang dari PT Top Tekno Indo atau Hejo Tekno untuk sertifikat SNI produk insinerator selanjutnya PT Citra Rupa Rasa untuk sertifikat HACCP selanjutnya Siki Coffee Berkah Alam untuk sertifikat SNI produk kopi bubuk selanjutnya Baby Vincas untuk sertifikat SNI produk masker dari kain selanjutnya Smart Baby untuk sertifikat SNI produk pakaian bayi selanjutnya PT Tatuis Cahaya Internasional untuk sertifikat SNI produk masker dari kain selanjutnya CP Kusuma Karyas Jatra untuk sertifikat SNI produk pakaian bayi dan selanjutnya PT San San Saudara Teks Jaya untuk sertifikat SNI produk masker dari kain dan kami undang UKM Torani Sumber Makur untuk sertifikat SNI produk siyoma ikan otak-otak ikan dan baso ikan Baik Ibu dan Bapak kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat SNI kepada pelaku UMKM kita informasikan bahwasannya UMKM yang menerima sertifikat SNI pada hari ini merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang telah dibina di wilayah Jawa Barat dan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan totalnya sudah ada 45 UMKM Betul sekali Adi dan yang pastinya ini juga ada 880 UMKM yang telah dibina di seluruh wilayah Indonesia dan pembinaan penerapan SNI telah dilaksanakan BSN sejak tahun 2016 bekerjasama dengan kementerian lembaga organisasi dan pemerintah daerah Tentunya bagi pelaku usaha yang berminat dalam pembinaan penerapan SNI dapat mengakses website pemimpinan sni.bsn.go.id atau untuk wilayah Jawa Barat dapat berkonsultasi langsung dengan kantor layanan teknis BSN yang berada di Gerahapos Jalan Bandar nomor 30 Bandul Betul sekali Adi dan yang pastinya sekarang ini juga secara bersama-sama kita menyaksikan penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM yang pastinya secara langsung diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga Bapak Kepala BSN kita yang pertama ini tadi diserahkan kepada UMKM Pawan Narasa untuk sertifikat HACCP Kemudian lagi CV Indowash untuk sertifikat SNI Produk Insinerator Betul dan selanjutnya ada CV Zanada Corporation untuk sertifikat SNI Produk Ripik Tempe Kemudian lagi ada CV Mirta Dewi Kuningan untuk sertifikat HACCP dan SNI Produk Serbuk Minuman Tradisional Betul dan selanjutnya juga ada PT Top Tekno Indo atau Hijotekno ini untuk sertifikat SNI Produk Insinerator Kemudian lagi ada PT Citra Rupa Rasa untuk sertifikat HACCP dan selanjutnya juga ada Siki Coffee Berkah Alam ini untuk sertifikat SNI Produk Kopi Bubuk Selanjutnya diserahkan juga untuk Baby Vinsas untuk sertifikat SNI Produk Masker Dari Kain Selanjutnya juga ada Smart Baby untuk sertifikat SNI Produk Pakaian Bayi Baik Selanjutnya juga ada PT Tatuist Cahaya Internasional ini untuk sertifikat SNI Produk Masker Dari Kain Selanjutnya CV Kusuma Karya Sejahtera untuk sertifikat SNI Produk Pakaian Bayi Selanjutnya PT Sansan Saudara Teks Jaya untuk sertifikat SNI Produk Masker Dari Kain dan selanjutnya ada UKM Torani Sumpra Mekmur untuk sertifikat Sumpra Mekmur 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 Baik Selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan penerima sertifikat SNI untuk 13 UMKM yang ada di Jawa Barat Baik fokus di depan kita hitung bersama 3 2 1 kita hitung lagi 1 2 3 oke tangannya boleh dikepalkan semangat untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh oke baik sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk 11 LPK Jabar terima kasih banyak kepala BSN mohon izin Bapak Bapak Hukum mohon untuk tetap berada di tempat para penerima kami persilahkan untuk kembali terima kasih kami haturkan kepada wakil Gubernur Jawa Barat yang telah menyerahkan sertifikat SNI kepada 13 UMKM yang ada di Jawa Barat baik selanjutnya Ibu dan Bapak akan kita saksikan penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 lembaga penilaian kesesuaian yang pertama kami undang laboratorium penguji pusat penelitian dan pengembangan teknologi ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan dan konservasi energi selanjutnya kami mengundang laboratorium penguji PT Toyolab Indonesia laboratorium penguji PT Dinopeg Indonesia selanjutnya laboratorium kalibrasi PT Dinopeg Indonesia laboratorium medik UPTD laboratorium kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya penyelenggara uji profisiensi balai besar pengujian perangkat telekomunikasi DIT JNS DPPI selanjutnya lembaga sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh mandiri butuh sertifikasi selanjutnya lembaga sertifikasi selanjutnya lembaga sertifikasi sistem manajemen biorisiko laboratorium PT Mutu Agung Lestari selanjutnya lembaga sertifikasi produk UPTD pengujian dan penerapan mutu produk perikanan PPMP Cirebon selanjutnya lembaga inspeksi direktorat bina teknik perumahan dan permukiman selanjutnya lembaga sertifikasi sistem manajemen organisasi pendidikan PT Garuda sertifikasi Indonesia dan selanjutnya lembaga sistem manajemen organisasi pendidikan PT Sakti Indonesia sertifikasi dan kami undang untuk mendampingi Bapak Subirah Harjo Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi untuk mendampingi Kepala PSN dalam menyerahkan sertifikat akreditasi kepada 11 lembaga penilaian baik Bapak dengan hormat kami persilahkan yang pertama diserahkan kepada Laboratorium Penguji Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Baik dan selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk memberikan sertifikat kepada Laboratorium Penguji PT Toyolab Indonesia Selanjutnya akan diserahkan sertifikat kepada Laboratorium Penguji PT Dinefek Indonesia Baik Selanjutnya kami persilahkan Bapak kepada Laboratorium Kalibrasi PT Dinefek Indonesia Selanjutnya akan diserahkan sertifikat kepada Laboratorium Bedik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat Selanjutnya penyelenggara uji profisiansi Balai Besar pengujian perangkat telekomunikasi DIT Gen SDPPI Penyerahan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Mandiri Mutu Sertifikasi Selanjutnya Selanjutnya Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium PT Mutu Agung Lestari Akan diserahkan oleh Kepala BSN kepada Lembaga Sertifikasi Produk UPTD Pengujian dan Penyelenggara Pemutu Produk Pendengaran PPME Cirebon Selanjutnya Lembaga Inspeksi Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Permukiman Selanjutnya Akan diserahkan Sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan PT Garuda Sertifikasi Indonesia Dan Selanjutnya Lembaga Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan PT Sakti Indonesia Sertifikasi Baik Mohon berkenan Pak Kuku dan juga Pak Sugeng kita akan abadikan terlebih dahulu momen yang luar biasa ini penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 lembaga penilaian kesesuaian Baik Mohon bersiap tim media 1,2,3 1,2,3 semangatnya tangannya dikepalakan ke depan untuk Indonesia tanggung dan Indonesia tumbuh Terima kasih kepada penerima dipersilahkan kembali Pak Sugeng Rahatjo dipersilahkan kembali mohon berkenan kepala BSN untuk tetap berada di tempat baik baik mohon izin Pak Kepala BSN untuk menuju ke area penanda tanganan betul sekali Bapak dan juga Ibu yang kami hormati karena selanjutnya ini adalah penanda tanganan nota kesepahaman antara pergeruan tinggi dengan badan standarisasi nasional tentang pembinaan dan pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung tridharma pergeruan tinggi untuk itu kita undang inilah perbagian pimpinan dari 9 pergeruan tinggi dengan kepala BSN kami undang Universitas Pajajaran Rektor atau yang bawa kita dari Universitas Pajajaran Universitas Pasundan Universitas Komutan Indonesia Universitas Nurtanio Universitas Sanggabuan AYPKP Universitas Insan Cendekia Mandiri Universitas Putra Indonesia Cianjur Politeknik Negeri Bandung dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabongi Baik mohon izin yang pertama kami persilahkan Rektor dari Universitas Pajajaran atau yang bawa kilih untuk menandatangi notak sepahaman Selanjutnya Pak Kuku kami persilahkan Baik kami undang selanjutnya Rektor atau yang bawa kilih dari Universitas Pasundan Dilanjutkan Pak Kuku kami persilahkan Selanjutnya kami persilahkan Universitas Komputer Indonesia Rektor atau yang mewakili Baik selanjutnya Pak Kuku kami persilahkan Selanjutnya kami persilahkan Rektor Universitas Nur Taryong kami persilahkan Bapak untuk menandatangi notak sepahaman bersama Badan Standardisasi Nasional Kami persilahkan Kepala BSN untuk menandatangi Baik selanjutnya kami persilahkan dari Universitas Sanggabwana YPKP Rektor atau yang mewakili kami persilahkan Selanjutnya Pak Kuku kami persilahkan Selanjutnya Universitas Insan Cepetia Mandiri kami persilahkan Bapak Kuku kami persilahkan Kami persilahkan Kepala BSN Baik selanjutnya kami persilahkan Rektor atau yang mewakili dari Universitas Putra Indonesia Cianjur Selanjutnya Pak Kuku kembali kami persilahkan Selanjutnya Politeknik Negeri Bandung kami persilahkan Direktur atau yang mewakili kami persilahkan Kepala BSN Baik selanjutnya kami persilahkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi Baik Mungkin kita berfoto bersama terlebih dahulu izin Bapak dan juga Ibu kami persilahkan mungkin Pak Kuku berada di tengah-tengah tim dokumentasi kami persilahkan Tentunya dengan memperlihatkan silakan Bapak yang tadi berkasih yang ditandatangani Nota Kesepahaman yang sangat luar biasa ini bekerjasama berkolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional Baik terima kasih kami persilahkan untuk kembali Mohon berkenan Kepala BSN untuk tetap berada di tempat Betul Selanjutnya akan kita saksikan Ibu dan Bapak Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Standardisasi Nasional yang akan ditandatangani oleh Kepala BSN kami undang asisten dua bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Ibu Dr. Ekawati Retna Nisi SKM MKS kami persilahkan untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Standardisasi Nasional Baik kita akan abadikan terlebih dahulu Ibu dan Bapak inilah Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Standardisasi Nasional bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berikan tepuk tangan yang luar biasa mohon izin berkenan Bapak Ibu untuk selanjutnya kita akan saksikan penyerangan Pataka kita undang kembali Kepala BSN dan juga yang kami hormati Ibu Dr. Ekawati Retna Nisi betul sekali kami persilahkan Bapak dan juga Ibu untuk kembali naik atas panggung karena setelah lagi akan ada penyerahan Pataka ke Provinsi Sumatera Selatan baik Bapak dan juga Ibu bersama-sama kita sedang menyaksikan penyerahan Pataka ke Provinsi Sumatera Selatan di mana Bulan Mutu Nasional 2022 akan diselenggarakan di Sumatera Selatan boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan juga Ibu sekali lagi Ibu dan Bapak luar biasa sekali tahun depan akan diadakan di Sumatera Selatan kami undang selanjutnya untuk berfoto Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Perendagangan Sumatera Selatan yang tentunya sudah bersiap-siap menyambut tahun depan pelaksanaan Bulan Mutu Nasional ya Hadi ya betul sekali Adi baik kami persilahkan Bapak dan juga Ibu kita berfoto bersama terlebih dahulu tim dokumentasi kami persilahkan baik tangan kanannya mungkin boleh dikepalkan kami izin Bapak dan juga Ibu sebagai semangat mungkin nanti di tahun 2022 baik luar biasa sekali tepuk tangan Ibu dan Bapak sekali lagi nanti kita akan berjumpa di Provinsi Sumatera Sumatera baik terima kasih Bapak dan Bapak selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan Doorstalk kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Pak Bim Pindah Pak Bumat Jawa Barat Kepala BSN tentunya kami persilahkan untuk menuju ke area Doorstalk ada di mana kah? di area foyer jadi sekali lagi mungkin kami persilahkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Wagup telah hadir bersama kita disini dan para pimpinan juga kami persilahkan mungkin untuk bisa langsung menuju ke area Doorstalk itu tempatnya ada di area foyer dan kami informasikan acara akan kita lanjutkan nanti dengan seminar yang luar biasa ya pada kesempatan siang hari ini seminar nasional standar disasi SNI untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh dan yang pastinya ada beberapa narasumber juga yang luar biasa yang akan mengisi seminar nasional kita pada hari ini dan yang pastinya juga mungkin Bapak dan Ibu yang kami hormati yang hadir secara online maupun offline juga sudah tidak sabar nih Adi untuk mengikuti dari seminar nasional pada kali ini baik Ibu dan Bapak kami tetap menginformasikan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker menjaga jarak satu sama lain karena Ibu dan Bapak ini tempat duduk sudah diset sedemikian rupa memperhatikan jarak satu sama lain mohon untuk tidak dipindahkan ya Ibu dan Bapak selamat menikmati baik saya mau tanya nih Ibu dan Bapak semuanya apakah sudah sarapan? sudah dong Adi sudah ya Adi kan sudah diantarkan oleh pihak hotel kemeja masing-masing luar biasa ya hospitalitinya dari trans luar biasa ya betul sekali baik Ibu dan Bapak sekali lagi kami informasikan bahwasannya acara kita akan lanjutkan dengan acara yang sangat luar biasa ini ditunggu-tunggu di tingkat nasional betul sekali dan yang pastinya sebelum ke acara inti kita pada hari ini mungkin dari tadi pagi kita bersama-sama sudah menyaksikan dimana tadi sebelum kita opening itu ada persembahan dari Mansur Angklung terus tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa sambutan-sambutan dari pimpinan kita yang telah disampaikan pastinya dan yang pastinya kami juga ingatkan kembali untuk Bapak dan juga Ibu yang hadir secara offline tepatnya di ballroom dari Trans Luxury Hotel Bandung untuk tetap selalu mengedepankan protokol kesehatan selama acara berlangsung jangan lupa untuk tetap menggunakan masker menggunakan hand sanitizer atau juga mencuci tangan dan yang pastinya jangan berkerumun dan menjaga jarak karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 harapannya ya acara sebesar ini kita hadir langsung semuanya ya betul sekali Adi tapi karena kita harus menjaga satu sama lain makanya acara ini dilangsungkan secara hybrid selain yang hadir langsung disini juga disaksikan oleh Ibu dan Bapak para tamu undangan para pejabat melalui virtua betul sekali Adi untuk itu langsung saja mungkin inilah dia kita akan memasuki ke acara inti kita dan mungkin inilah yang ditunggu-tunggu acara seminar nasional standar disasi dengan tema SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh baik untuk itu langsung saja kami mengundang untuk bergabung bersama kami di atas panggung moderator kita pada pagi hari ini langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Taufid Ahmad indah kami persilakan Pak baik untuk itu langsung saja kami akan serahkan kepada moderator kita pada hari ini kami silakan Pak sudah siap ya Pak ya masih semangat Pak Insya Allah luar biasa terima kasih Mas Hani Mbak Hani Mas Adi atas pengantar dan juga memberikan satu runut acara yang saya kira sangat luar biasa dari tadi pagi kita sudah menyaksikan berbagai momentum-momentum penting mulai dari sambutan sampai juga penanda tanangan kesepakatan bersama antara BSN dengan Perguan Tinggi nah saat ini kita akan memasuki satu acara yang saya kira juga tidak kalah pentingnya kita akan melakukan satu diskusi yang sangat luar biasa dan saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang sangat pas dan cukup kepentingan memberikan banyak masukan bagaimana standarisasi untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh berikut kami akan hadirkan yang pertama Ibu Zakiah kami persilahkan beliau deputi beliau deputi bidang penerapan standar dan kesuaian BSN yang persilahkan Ibu selanjutnya adalah Pak Dudi Sudhajat Abdul Rahim beliau adalah asisten daerah sekda Provinsi Jawa Barat kami persilahkan untuk hadir di tengah-tengah kita Pak Dudi oke mungkin tadi beliau saya sempat mungkin mengantarkan Pak Wakil Gubernur ya saya sapa juga yang hadir melalui online pada hari ini ya ini ada Pak Pak Iwan Faidi Pak Iwan Faidi apa kabar Pak Iwan di online baik Pak Pak Iwan sudah hadir sudah Pak di online seminar kita kali ini menggunakan sistem hybrid jadi narasumber peserta berada di lokasi acara di ballroom ini dan juga secara online juga hadir di seluruh Indonesia kami persilahkan Pak Dudi untuk berada di tengah kita apa kabar Pak sehat ibu sehat ibu sehat ya ibu ya iya Pak Faidi apa sudah bisa connect oke kalau belum saya sapa lagi Pak Yuliat apa kabar sahabat lama saya Pak Yuliat apa kabar Pak Deputi secara online mudah-mudahan sudah hadir dia adalah Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam 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 Pak Deputi Pak Yuliat ini adalah Deputi bidang pengembangan iklim penerapan modal Kementerian Investasi BKPM kemudian juga sahabat lama saya Mas Anggawira saya siapa Mas Anggawira apa kabar baik Assalamualaikum Pak Wahid lagi di subay kebetulan kami Oke semoga acarnya sukses terduai dan masih tepat kebetulan kami kita Pak Anggawira adalah Wakil Ketua Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini dari golongan milenial ya saya coba duduk biar agar lebih tertata ya saya sapa sekali lagi sebelum nanti Pak Pak Iwan Faidi apa kabar Pak Iwan apa sudah nyambung Pak Iwan baik Pak sudah Pak sudah sehat Pak ya di Jakarta Pak Alhamdulillah Pak baik oke terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara kita kali ini kita akan workshop akan seminar maaf akan seminar dengan tema S&E untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh Bapak Ibu sekalian sebelum sebelum kita mulai acara saya akan membacakan tata cara acara seminar kita kali ini saya kira karena sebagian besar yang hadir melalui online maka saya akan bacakan beberapa tata tip yaitu peserta mohon menggunakan nama asli sesuai dengan nama saat pendaftaran video dan suara peserta kami nonaktifkan guna kelancaran acara selama sesi acara pemahaman peserta dapat langsung menyampaikan pertanyaan melalui Q&A pada aplikasi Zoom dengan menyebutkan organisasi dan nama peserta kemudian peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada panelis dapat menggunakan fitur tombol right hand dan kehadiran peserta otomatis terkam dalam Zoom nah meski demikian bagi peserta yang offline yang hadir di sini tentu saja ada berikan beberapa keluasaan namun demikian tetap menjalankan protokol kesehatan nah marilah kita sama-sama membuka membuka acara ini dengan membaca basmala dalam agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Bapak Menteri Kementerian Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlillah Adalia yang kami hormati Kepala BSN Bapak Kuku S. Ahmad yang kami hormati Bapak Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian Bapak Dodi Rahadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Uru Rukhatul Ulung dan Para Narasumber yang tidak kalah tidak kalah hebatnya hadir pada hari ini dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan maupun hadir secara online dimanapun berapa acara kali ini yang bertemakan SNI untuk Indonesia tangguh dan tumbuh merupakan satu agenda penting dimana di saat situasi pemulihan ekonomi kita membutuhkan semangat optimisme semangat berjuang untuk kita cepat pulih dari kondisi yang memang cukup memperhatinkan kalau kita lihat catatan pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal kedua tahun 2020 ekonomi kita tumbuh minus 5 persen begitu minus 5,02 namun demikian seiring berjalannya waktu dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat ekonomi kita mulai pulih dan kemarin pada kuartal kedua kita tumbuh hingga 7 persen meski demikian mengingat kita mengalami gejolak pandemi yang gelombang kedua yang luar biasa maka dibutuhkan satu prakondisi agar ekonomi kita tetap tangguh menghadapi gelombang kedua gelombang ketiga maupun gelombang selanjutnya dalam rangka agar ekonomi kita tetap tangguh dan tumbuh maka diperlukan satu kondisi bagi pelaku dunia usaha masyarakat maupun komunitas yang ada di tengah-tengah kita untuk bisa berdaya saing kunci daya saing inilah yang saya kira bisa memilikan ekonomi kita jauh lebih cepat dibandingkan periode-periode berikutnya periode-periode sebelumnya dan kami kira SNI menjadi media agar seluruh produk yang diusahkan itu memiliki daya saing yang cukup tinggi bukan hanya untuk pasar ekspor dimana kita dalam periode pandemi justru surplus besar namun juga mengantisipasi persaingan tingkat domestik yang tinggi begitu kalau kita lihat data BPS dalam beberapa bulan terakhir di tengah pemulihan ekonomi importasi untuk produk konsumsi juga meningkat begitu ini artinya satu tantangan bagi pelaku usaha agar bisa bersaing dan untuk itulah SNI dibutuhkan meski demikian kita tahu bahwa usaha kecil dan menengah bukanlah satu hal yang bukanlah satu hal yang menurut saya yang sangat penting karena memang kalau kita lihat untuk pemulihan itu sangat mengandalkan usaha kecil usaha mikro kecil dan menengah mengingat sumbangan dalam PDB sekitar 60% dan jumlah usahanya hampir 98% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia karena itu kita berdiskusi pada hari ini untuk menemukan posisi bagaimana SNI dalam posisi Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh dan kita harapkan dalam periode pemulihan itu mempercepat proses pemulihan dunia usaha dan masyarakat karena itu kita hadir disini untuk mendiskusikan lebih lanjut dan untuk itu kesempatan pertama saya minta kesediaan Pak Iwan Faidi beliau adalah ASTCN Deputi Koperasi UKM dan Kemenko Perekonomian yang akan mencoba menceritakan bagaimana sesungguhnya UMKM saat ini bagaimana transformasi digital dan bagaimana bersinergi antara kementerian lembaga yang ada disini untuk mendorong usaha kecil mikro dan menengah karena kita lihat ada sekitar 13 atau 14 kementerian lembaga yang berkepentingan atau berkorelasi dengan usaha mikro kecil dan menengah beliau adalah dokter akuntansi unitas payojaran dan juga beliau pernah menjadi anggota komite badan pengatur hilir migas waktu dan tempat kami persilakan Pak Iwan Faidi waktu kurang lebih sekitar 10 menit terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati kepala BSN para pejabat di lingkungan BSN kementerian lembaga serta provinsi Jawa Barat para narasumber para peserta online dan offline seminar nasional standarisasi bulan mutu nasional yang saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kami diberi kesempatan untuk sedikit memberikan paparan dalam usaha mendorong ekonomi Indonesia yang sehat dan kondusif seperti kita ketahui bahwa pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan COVID-19 ini sehingga dapat mendorong terjadinya perbaikan aktivitas ekonomi seperti kita ketahui bahwa pemulihan ekonomi Indonesia ini terus berlanjut dengan realisasi pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini tercatat 7,07% year on year tertinggi sejak krisis supreme mortgage hari ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi kita terus berlanjut dan perekonomian kita makin membaik dibandingkan beberapa negara yang telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam 6,6 Korea Selatan 5,9 dan Arab Saudi 1,5% seperti kita ketahui bahwa dukungan dari konsumsi pemerintah telah mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi juga membaiknya permintaan domestik yang telah direspon dengan peningkatan aktivitas di berbagai sektor industri pengolahan transportasi pergudangan perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman selama ini terus menunjukkan pemulihan selain itu dari sisi eksternal terdapat peningkatan investasi dan surplus meraca perdagangan sepanjang kuartal kedua tahun ini yaitu kulinya permintaan dan meningkatnya harga komoditas global telah membuat meraca perdagangan mengalami surplus selama beberapa bulan berturut-turut hal ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mendorong UMKM kita sebagaimana kita pahami bersama bahwa UMKM merupakan pilar terpenting dalam perhukuman Indonesia sumbernya 64,2 juta kontribusinya juga cukup besar terhadap PDB sekitar 60% serta kemampuan menyerap tenaga kerja juga sekitar 96% serta dapat mengimpun sampai 60,42% dari total investasi ini hal-hal yang membanggakan namun pada sisi lain kemampuan sektor UMKM saat ini masih terbatas hanya sekitar 15,65% dari total ekspor sementara pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yakni sekitar 24% dari pelaku UMKM masa pandemi ini mayoritas UMKM tidak luput dari dampak negatif meskipun ada beberapa sektor yang mengalami dampak positif seperti akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun ini sekitar 84% UKM sudah kembali beroperasi selain itu selama pandemi ini sekitar 40% UKM menggunakan berbagai jaringan marketplace untuk memasarkan produknya dan ini UKM ini merasakan adanya peningkatan pendapatan hal ini membuktikan bahwa UMKM kita cukup tangguh dalam menghadapi dampak pandemi ini yang terpenting pemerintah sejak sekitar Maret April tahun lalu telah melakukan berbagai program kebijakan untuk mendukung para pelaku usaha agar tetap bertahan menghadapi pandemi ini dan tertuang dalam program ekonomi nasional atau PEN khusus untuk UMKM dukungannya telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan tahun ini stimulus sebesar Rp96,21 triliun yang akan dimanfaatkan oleh UMKM yaitu berupa subsidi bunga penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit dan juga penjaminan kredit modal kerja UMKM kemudian ada ban pres produktif usaha mikro kemudian ada bantuan tunai yang terbaru untuk PKL dan warung dan juga ada insentif PPH final yang ditanggung oleh pemerintah tercatat sampai tanggal 27 minggu lalu total realisasi PEN untuk UMKM ini sebesar Rp64,35 triliun dengan melibatkan sejumlah 33,93 juta UMKM ini adalah pemulihan ekonomi nasional untuk sektor UMKM selain itu terdapat juga tambahan dukungan berupa pembebasan rekening minimum biaya beban dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di samping itu juga pemerintah juga meluncurkan program gerakan nasional bangga buatan Indonesia yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM serta mendorong nasional branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace selain itu gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM sejak diluncurkan pada bulan Mei tahun lalu telah saat ini telah tercatat kurang lebih 8 juta UMKM telah on board pada pasar digital berikutnya kita mengetahui bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak hambatan yang dirasakan oleh UMKM hal ini juga menjadi kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM hambatan tersebut diantaranya adalah belum memenuhinya perizinan kurangnya kemitraan dengan usaha besar rendahnya literasi keuangan maupun digital serta rendahnya inovasi dan kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut pemerintah telah menyusun arah dan kebijakan penguatan UMKM sebagaimana tertuang dalam RPGMN tahun 2020 sampai 2024 ada pun arah kebijakannya adalah bagaimana penguatan kewirausahaan mikro dan kecil menengah dengan strategi yang pertama adalah meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah dan besar juga meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi yang keempat adalah meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup yang kelima adalah meningkatkan nilai tambah usaha sosial pemerintah juga telah memberikan beberapa afirmasi kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM dalam undang-undang cipta kerja beberapa hal yang diatur seperti kemudahan pergirian berusaha bagi usaha mikro kecil pelayanan bantuan hukum pengelolaan terpadu alokasi 40% produk dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta alokasi 30% penyediaan tempat promosi tempat usaha dan atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik adapun reformasi perizinan usaha termasuk salah satu agenda dalam pelaksanaan kemudahan perizinan berusaha dalam undang-undang cipta kerja pertama dalam pendirian badan usaha dapat berbentuk kooperasi maupun perusahaan perorangan yang dapat memberikan kemudahan bagi UMK jadi seorang saja kalau dia itu mikro dan kecil bisa mendirikan perseroan perorangan yang kedua dalam memulai usaha persyaratan dasar pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko persyaratan dasar tersebut antara lain bercakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang persetujuan lingkungan persetujuan bangunan gedung sertifikasi layak fungsi serta ketiga dalam pelaksanaan usaha pelaku usaha dibekali dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha seperti standar usaha standar produk dan pelaksanaan pengawasan dalam poin kedua dan ketiga ini merupakan cakupan dari reformasi perizinan berusaha undang-undang cipta kerja juga mengamanatkan kemudahan usaha mikro kecil berupa nomor induk berusaha bagi usaha mikro kecil risiko rendah yang berlaku perizinan tunggal yang meliputi perizinan berusaha SNI dan sertifikasi halal dan ini yang terpenting adalah harus kita pahami bersama bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan UMK untuk mendapatkan nomor induk berusaha dan juga bertanggung jawab atas pembinaan usaha mikro kecil tersebut konsep perizinan tunggal ini bagi UMK merupakan integrasi pendaftaran perizinan dan sertifikasi produk bagi UMK sekaligus pembinaan bagi UMK oleh kementerian lembaga dan dinas terkait sehingga koordinasi antar kelembagaan dinas merupakan kunci sukses untuk keberhasilan implementasi perizinan tunggal ini di sisi lain saat ini hasil beberapa rapat kami dengan BSN saat ini BSN sedang membangun aplikasi NSI Bina UMK yang akan diintegrasikan dengan sistem OSS yang memiliki fitur-fitur terkait produk UMK pelatihan edukasi bintek insentif serta pendampingan memang untuk mendukung keberhasilan program ini diperlukan kontribusi dari berbagai KL dan dinas dalam hal kebijakan infrastruktur pembinaan penilaian kesesuaian SDM serta anggaran untuk itu seperti kita ketahui ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan yang merupakan PR kita bersama yaitu sebagian besar perlunya untuk menindaklanjuti seluruh pelayanan lanjutan berupa fasilitasi SNI Bina UMK berupa pendampingan dan pembiayaan dari KL lembaga maupun daerah juga kita perlu memikirkan untuk peningkatan anggaran bagi BSN dan juga diperlukan beberapa tenaga-tenaga pendamping untuk sertifikasi SNI Bina UMK yang masih terbatas sehingga ini akan menunjang keberhasilan perizinan bagi UMK ini juga perlunya sosialisasi program fasilitasi SNI Bina UMK ini untuk itu marilah kita semua bersama-sama berbagi peran sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mensukseskan proses SNI Bina UMK ini sehingga UKM kita makin maju demikian papanan kami semoga UKM kita makin tangguh dan Indonesia tumbuh dan SNI untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh lebih dan kurangnya mohon maaf terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Uyum Faidi atas paparannya yang kami catat bahwa hasil survei membuktikan UMKM cukup terdampak paling besar dibandingkan usaha menengah dan besar kalau kita lihat data namun demikian pemerintah dengan program PEN berusaha untuk memulihkan begitu dengan beragam bantuan ataupun program-program di keuangan nah kalau kita lihat sebenarnya hasil survei terakhir yang dilakukan oleh EDB dikeluarkan Agustus memang nyatanya usaha mikro kecil dan menengah itu yang juga cepat pulih yang perbaikan cukup besar dan saya kira apa yang disampaikan Pak Faidi tadi sangat selaras dengan upaya bagaimana ekonomi kita itu tangguh dan tumbuh dalam proses pemulihan namun catatan juga yang kedua adalah dalam proses pemulihan ini ternyata perbaikan iklim investasi melalui pelayanan OSS sangat penting dan pada posisi ini bagaimana integrasi dari BSN menjadi bagian dari sistem OSS nah saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan dari Pak Iwan Faidi terima kasih Pak Iwan saya kira yang selanjutnya adalah Pak Yuliot namun sebelum Pak Yuliot ini ada satu hal yang menarik kalau acara-acara seminar dan sebagainya mungkin itu dikasih giveaway atau apa begitu sekarang kan muncul giveaway nah sekarang ini di acara kita dari panitia akan menyediakan door prize bagi peserta ini hadiahnya enggak main-main nih hadiahnya apa coba Bapak Ibu tebak coba tebak rumah mobil wah itu biasa begitu sekarang ini ada hadiahnya adalah emas emas itu kan sangat hal yang berguna apalagi di tengah pandemi untuk alat pertukaran bisa disimpan apalagi bagi ibu-ibu begitu jadi silakan bagi para peserta untuk nanti mengajukan pertanyaan nanti panitia akan melakukan pengundian akan diberikan emas 5 gram untuk 5 pemenang nah jadi masing-masing 1 gram ini lumayan bu jangan dilihat nilainya tapi artinya ini acara yang sangat luar biasa ada kenangan-kenangan buat Bapak Ibu sekalian baik yang hadir secara online maupun hadir offline di ruangan ini jangan lupa langsung siapkan pertanyaan apalagi tadi paparan Pak Iwan Fadli sangat bagus sekali selanjutnya adalah kami minta Pak Yuliot Deputi Bidang Pengembangan Iklim Peran Modal Kementerian Investasi dan BKPM beliau adalah alumnus Universitas Andalas Padang dan juga Magister Manajemen dari PPM School of Manajemen Seperti kita tahu tadi sudah disebut sebenarnya nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Fahidi bahwa di tengah pemulihan UMKM sangat strategis namun kunci pemulihan adalah bagaimana kita memperbaiki iklim investasi baik investasi yang sifatnya langsung maupun tidak langsung karena itu Pak Yuliot kami minta untuk coba menjelaskan apa bagaimana perbaikan iklim investasi dan bagaimana strategi pemerintah membangun kepercayaan investor dan penanam modal dan khususnya bagi UMKM Indonesia di tengah pandemi maupun yang akan datang begitu kami persilakan Pak Yuliot waktu dan tempat kami persilakan terima kasih Pak Moderator yang kami hormati Bapak Kepala BSN Bapak Buku Ahmad yang kami hormati para narasumber Bapak Ibu sekalian peserta Seminar Nasional Bulan Mutu baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Om Sawastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan kami mengucapkan terima kasih kepada BSN yang sudah memberikan kesempatan kepada Kementerian Investasi BKPM untuk menyampaikan paparan mengenai peningkatan iklim investasi di Indonesia Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa untuk peningkatan investasi di Indonesia ini tidak terlepas dari target-target kita untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk menunjukkan Indonesia sejahtera untuk menunjukkan Indonesia sejahtera tentu kita harus melihat bagaimana kondisi kita misalnya untuk jangka panjang sampai dengan 2045 bertepatan dengan Indonesia emas ini juga ada megatrend dunia hampir seluruh negara melakukan perbaikan-perbaikan pemenahan-pemenahan karena terjadi pergeseran dan juga terjadi peluang-peluang yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi sosial dan budaya disini dapat kita lihat dalam megatrend dunia yang pertama yang terkait dengan populasi dunia yang mencapai 9,4 miliar jiwa ini kita bisa melihat bahwa penduduk dunia pada beberapa kawasan ini akan teguh cepat dan pada kawasan lain akan terjadi penurunan populasi dengan demokrafi 9,4 miliar jiwa ini merupakan peluang bagi kita untuk menyediakan berbagai kebutuhan penduduk dunia yang memenuhi standar tentu ini merupakan upaya kita bersama termasuk apa yang kita bahas dalam seminar nasional bulan mutu ini kemudian di sisi lain untuk Indonesia sendiri pada tahun 2045 diperkirakan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa jadi di mana penduduk Indonesia akan berada di perkotaan sekitar 69,1% atau terjadi urbanisasi di sisi lain perekonomian dunia diperkirakan tidak lagi akan tergantung kepada perekonomian Amerika Serikat pusat ekonomi akan bergerak ke Asia seperti China India Korea Selatan dan Jepang Indonesia memiliki peluang untuk masuk ke dalam kelompok negara dengan GDP terbesar kelima di dunia untuk perdagangan internasional ini juga syarat dengan proteksi nanti kami juga lihatkan bagaimana kondisi perekonomian dan juga negara-negara yang terdampak pandemi berusaha untuk melakukan proteksi terhadap perekonomian negara yang bersangkutan baik hambatannya berdasarkan tarif maupun non-tarif sementara kawasan Asia Pasifik tetap menjadi proses perdagangan dan investasi dunia kesimbang baru termasuk dalam konsep peningkatan global production network jadi kita juga mengupayakan bagaimana Indonesia dijadikan pusat produksi kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan jasa ini juga dilakukan di Indonesia jadi ini merupakan strategi kita untuk perdagangan dan investasi kemudian kelas menengah di emerging market di kawasan Asia dan Amerika Latin ini akan bertumbuh secara signifikan di mana masyarakat kelas menengah ini akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi tentu kita juga bisa melihat untuk Indonesia diperkirakan 285 juta jiwa atau 80% dari jumlah penduduk merupakan masyarakat kelas menengah persaingan sumber daya alam dalam geostrategik ke depan akan tetap tinggi seiring dengan bertambahnya penduduk dunia jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi perubahan gaya hidup akan membawa konsekuensi pengembangan industri nasional yang harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan inovasi dan teknologi tentu dengan adanya inovasi dan teknologi ini akan membutuhkan adanya investasi perluasan maupun investasi baru sementara untuk revolusi industri manufaktur dengan penerapan teknologi yang bertempu kepada internet of sync otomasi pertukaran data atau big data menjadi trend manufaktur yang lebih efisien disini juga diterapkan berapa efisiensi dengan adanya zero inventory di perusahaan jadi kita melihat efisiensi efisiensi jadi sehingga ini juga akan meningkatkan daya saing secara keseluruhan bapak ibu untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 disini bertempatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka kita menginginkan atau berupaya Indonesia menuju negara maju untuk negara maju itu adalah indikasinya income per kapita itu merupakan rata-rata dari negara maju kita mengharapkan pada tahun 2045 income per kapita masyarakat Indonesia dari sisi GDP itu akan mencapai 23.169 USD dimana untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi tadi untuk Indonesia maju ini ada prasarat prasaratnya itu adalah bagaimana rata-rata pertumbuhan perekonomian kita berada pada angka 6% jadi untuk angka 6% ini diharapkan investasi menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian dengan multi-fliat efek dari kegiatan investasi akan bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri pencipta lapang kerja dan juga sekaligus akan meningkatkan ekspor jadi untuk tahun 2025 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia kita mengharapkan nanti untuk PDB kita akan menjadi sekitar 7,4 triliun USD dan juga kita melakukan pemerataan-pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dan diharapkan 25% kontribusi dari kawasan timur Indonesia akan mencapai 25% pemerintah untuk mencapai Indonesia maju sudah melakukan transformasi ekonomi tadi Pak Iwan sudah menjelaskan berapa transformasi ekonomi melalui Undang-Undang Cipta Kerja disini kita bisa melihat bahwa dengan adanya penyelanaan regulasi dan penyelanaan perizinan tentu ini adalah merupakan bagian dari peningkatan efisiensi secara nasional kemudian pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yang merata di seluruh wilayah tentu ini akan mendorong pertumbuhan perekonomian yang merata di seluruh wilayah kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan permataan kesempatan dan juga penguatan atau peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Ibu yang terkait dengan kebutuhan investasi di tengah-tengah FDI Global yang terjadi penurunan pada tahun 2021 ini kita membutuhkan investasi secara keseluruhan dalam bentuk PMTB sebesar 5.800 sampai dengan 5.900 triliun dimana kalau kita lihat komposisi investasi kontribusinya dari pemerintah sekitar 5 sampai dengan 7% BUMN 5 sampai dengan 8% sementara untuk swasta kita harapkan kontribusinya 84 sampai dengan 90% dimana untuk mencapai pertumbuhan sekitar 5 sampai dengan 5,4% tadi kita bisa melihat tantangan yang kita hadapi adalah adanya penurunan FDI Global dimana pada tahun 2015 yang lalu untuk aliran investasi global itu mencapai 2 triliun USD dimana pada tahun 2021 ini menurut data hanya sekitar 1 triliun USD dengan 1 triliun USD ini tentu kita akan bersaing dengan negara-negara maju untuk memperburkan aliran investasi ini kemudian kita juga bersaing dengan negara-negara berkembang untuk mendapatkan bagian dari aliran investasi global ini tentu dengan adanya persaingan ini kita harus melakukan perbaikan-perbaikan di sisi lain kita bisa melihat bahwa banyak negara yang lebih protektif terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan dan investasi Bapak Ibu kita juga mengetahui bahwa jadi dengan adanya globalisasi kegiatan ekonomi antar negara saling terkait dengan adanya protektif untuk perekonomian di masing-masing negara kita bisa melihat ini ada hambatan-hambatan yang dilakukan yang pertama itu adalah hambatan sifatnya adalah tarif tarif barier kemudian ada non-tarif barier dimana di dalamnya termasuk penerapan standar yang cukup tinggi untuk beberapa produk untuk ini kita juga bisa melihat untuk standar-standar ini menjadi hambatan dalam kita meningkatkan ekspor ke berbagai negara yang terkait juga dengan strategi kita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi barang dan jasa secara global lanjut ini Bapak Ibu disini kita bisa melihat perkembangan realisasi penamodal pada triulan kedua tahun 2021 disini kita bisa melihat total realisasi investasi dari perode Januari sampai dengan September 2021 kita berhasil meningkatkan realisasi investasi dari Januari September 2020 yang lalu sebesar 611,6 triliun dimana capaian kita pada Januari sampai dengan September 2021 sudah mencapai 659,4 triliun jadi terjadi peningkatan sekitar 7,8 persen ini untuk rincian pada tria triulan pada triulan pertama total realisasi investasi 216,7 triliun pada triulan kedua 223 triliun dan pada triulan ketiga ini 216 triliun dimana untuk capaian penyerapan tenaga kerja untuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh kegiatan PMA dan PMDN itu mencapai lebih dari 650.000 tenaga kerja yang terserap secara langsung jadi ini kita akan mengharapkan pada akhir tahun nanti penyerapan tenaga kerja dari kegiatan investasi PMDN dan PMA akan mencapai lebih dari 1 juta lapangan kerja yang diserap oleh investasi PMDN dan PMA lanjut ini kalau kita lihat pemerhatan investasi di Jawa dan luar Jawa ini kecenderungan aliran investasi lebih besar ke luar Pulau Jawa pada tahun 2020 yang lalu aliran investasi ke luar Pulau Jawa ini sudah mencapai 52,8% dimana pada turulan ketiga 2021 ini mencapai 51,9% dan juga kalau kita lihat dari Januari sampai dengan September 2021 porsi realisasi investasi luar Jawa ini sudah mencapai 51,7% sementara untuk Jawa 48,3% jadi ini merupakan gambaran infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sudah meningkatkan aliran investasi di luar Pulau Jawa dimana pada perode yang sebelumnya aliran investasi di Pulau Jawa ini lebih dari 50% dan juga hanya bertumpu di beberapa daerah khususnya di daerah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan DKI Jakarta lanjut ini realisasi investasi berdasarkan sektor dari Januari sampai dengan September untuk industri juga cukup dominan baik dalam rangka PMDN dan dalam rangka PMA untuk industri kita bisa melihat di sini dalam rangka PMDN yang paling menonjol itu adalah industri makanan yang kemudian industri kimia dan farmasi industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatannya industri kertas dan percetakan industri mineral non-logam tentu ini sebagian merupakan bagian dari SNI wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan PMDN sementara untuk PMA bisa kita lihat di sini yang menonjol adalah industri logam dasar barang logam bukan mesin dan peralatan industri makanan industri kimia dan farmasi industri kendaraan bermotor dan alat transportasi dimana untuk kegiatan kegiatan investasi ini merupakan bagian pekerjaan kita bersama untuk bagaimana percepatan sertifikasi SNI yang didapatkan oleh perusahaan yang bersangkutan lanjut Bapak Ibu yang terkait dengan UMKM tadi juga sebagian disinggung oleh Pak Iwan yang ini jumlah UMKM di Indonesia lebih kurang sekitar 65 juta UMKM dimana strukturnya kita bisa melihat ini yang paling besar itu adalah di usaha mikro kemudian usaha kecil usaha menengah dan usaha besar dimana untuk untuk kegiatan yang dilakukan oleh UMKM bisa menyerap tenaga kerja lebih kurang 133 juta angkatan kerja dimana 120 juta ini diserap oleh sektor kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM dan UMKM memberikan kontribusi terhadap GDP lebih dari 61% dengan mayoritas berada di usaha mikro yang menyumbang PDB Indonesia untuk target kontribusi UMKM pada perekonomian nasional kita pada tahun 2021 ini akan mendorong adanya peningkatan kontribusi sekitar 62,36% dan juga ini ada peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor ini menjadi 15,12% dari total ekspor pada tahun 2021 ini Bapak Ibu kalau kita lihat perbandingan peranan UMKM dalam perekonomian nasional di sini Indonesia ini cukup besar porsi unit usaha UMKM mencapai 99% Singapura 99% kita bandingkan dengan negara-negara lain porsi usaha ini juga sangat dominan kemudian kontribusinya terhadap PDB ini kita bisa melihat dari data-data ini kemudian porsi kredit yang disampaikan oleh menteri investasi pada sambutannya tadi untuk porsi kredit hanya mencapai 20% sementara kalau kita lihat penguatan permodalan maka porsi kredit bagi UMKM itu perlu dilakukan peningkatan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ini porsi kredit bagi UMKM itu justru relatif rendah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan kredit karena adanya permasalahan legalitas kegiatan usaha ya waktunya satu menit lagi Pak Yuliat ya baik ini bisa kita lanjutkan mungkin itu langsung ini untuk ini sistem OSS berbasis risiko lanjut lanjut ini Bapak Ibu ini dapat kami sampaikan dengan adanya OSS berbasis risiko ini ada dua jalur pengajuan permohonan yang pertama untuk jalur UMK dan jalur non-UMK untuk UMK termasuk kemudahan perizinan tunggal yang diberikan NIB itu di samping sebagai registrasi tetapi juga berlaku sebagai NIB yang berfungsi sebagai jaminan produk halal dan juga sebagai sertifikasi SNI jadi untuk ini Bapak Ibu dari diluncurkannya OSS berbasis risiko pada prode 4 Agustus sampai dengan 2 November 2021 kemarin ini kita bisa melihat jumlah NIB yang diterbitkan 390.579 dimana kalau kita gabungkan pendaftaran untuk UMKM baru mencapai 3.155.000 kalau kita lihat dari sisi jumlah UMKM berarti kita masih perlu mendorong untuk legalisasi bagi UMKM ini sekitar 62 juta lagi jadi menjadi bagian pekerjaan yang ada di pemerintah daerah pemerintah provinsi dan juga di kementerian lembaga sementara yang terkait dengan perizinan tunggal Bapak Ibu ini terdapat 171.157 NIB yang diterbitkan dimana kalau kita lihat yang untuk SNI dan juga berlaku bagi sertifikasi jaminan produk halal mencapai 7.567 sementara NIB yang berlaku sebagai SNI itu juga jumlahnya 7.175 untuk jangka waktu dua bulan jadi kita mengharapkan Bapak Ibu ke depan bagaimana kita melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk mendaftarkan kegiatan usahanya sehingga adanya legalitas kegiatan usaha kemudian kita juga bisa melihat sebaran di setiap daerah untuk dilakukan pembinaan-pembinaan dalam pembinaan-pembinaan ini juga nanti akan meningkatkan daya saing kita secara nasional jadi sebagai kesimpulan dengan adanya peringkatan investasi kita mengharapkan pertumbuhan perekonomian untuk Indonesia maju yang lebih sejahtera kemudian yang kedua dengan adanya implementasi OSS berbasis risiko baik bagi UMK maupun non-UMK ini akan memberikan legalitas bagi pelaku usaha dan juga kita mengharapkan adanya peningkatan nilai tambah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan juga menimbulkan multi-player efek kemudian yang ketiga yang terkait dengan UMK risiko rendah kita mengharapkan dengan adanya sertifikasi produk yang diterbitkan baik sertifikasi jaminan produk alal maupun SNI ini akan memperkuat penguatan daya saing bagi produk UMKM dan juga ini perlu peminaan lebih lanjut demikian Bapak Ibu sekalian nanti kita bisa dalami dalam diskusi dan tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak Yuliot ada tiga catatan yang pertama mengejar pertumbuhan kita ekonomi tumbuh 6% sangat dibutuhkan investasi yang besar tahun 2021 5.800 triliun dan kami doakan target BKPM 900 triliun tahun ini tercapai Pak ya insya Allah tercapai yang kedua sudah arah mulai investasi mengarah keluar Jawa dalam rangka pemerataan mudah-mudahan ini terjadi yang ketiga bahwa pemerintah menyediakan dan juga memfasilitasi dan perbaiki iklim investasi melalui turunan undang-undang cipta kerja dan pada prakteknya melalui OSS yang memang bisa memfasilitasi UMKM dalam memperoleh legalitas tentu saja bermanfaat untuk akses pendanaan dan lain sebagainya nah lanjutnya adalah kita hadirkan Pak Deddy Sudrajat beliau asisten administrasi dari sekda provinsi Jawa Barat beliau alumni statistik Pak ya ini jadi pejabat Pak statistik biasanya di belakang tau-tau jadi pejabat Bapak dan dokter beliau adalah administrasi pendidikan dari kampus yang sama Utpat nah kami tadi sudah melihat pada level makro bagaimana kita bisa tumbuh dan juga bertahan atau kita bisa tangguh begitu dalam proses pemulihan namun bagaimana sih itu bisa terjadi pada level praktek terutama pengalaman dari provinsi Jawa Barat yang saya dengar mencoba menerapkan sinergi pentahelix pemerintah bisnis akademisi media dan juga komunitas benar-benar saya dikoreksi kalau salah Pak dan bagaimana ini bisa dipraktikan bagi UMKM di Jawa Barat dan terutama yang berbasis inovasi dan tentu saja banyak terkait mendukung untuk penerbitan daripada SNI yang memang memperkuat daya saing UMKM waktu dan tempat kami persahakan Pak Dudik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dibuka Pak boleh terima kasih Pak moderator Pak Nauhid pakai ini jelas dibuka saja yang keralamat para narasumber Bu Kiki juga hadir disini bersama-sama saya terus tadi juga ada Pak Iwan saya pernah ketemu saya dulu di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat di Diskum Info juga pernah terakhir di asisten sekarang itu di asesor Pak asesor BKD karena sudah lebih dari 60 tahun seperti itu nah mungkin ini cerita kaitan dengan level makro aja Pak kaitan di daerah pengalaman kami di daerah kaitan dengan pembentukan komunitas yang disebut dengan ABCGM Akademisi Bisnis Community Government dan Media yang tadi pagi juga rekan-rekan kami juga hadir Pak tadi pagi juga menandatangani MOU di antara perguruan tinggi dengan BSN seperti itu tadi ada 10 kalau tidak salah perguruan tinggi nah kami sendiri ini dibentuk pada saat waktu saya di Dinas Koperasi mungkin langsung aja ke bahan-bahan yang sudah saya buatkan waktunya nanti diingatkan lanjut jadi sinergi pentahelik lima pilar akademisi bisnis community government dan media seperti ini latar belakang CV saya langsung saja ini yang membanggakan saya Pak pernah jadi manager pingpong Pak pekan olahraga pokoknya negeri sipil ASEAN di Kuala Lumpur dapat emas Pak wah luar biasa saya dapat karena ikan pangkat luar biasa 4E jadi saya tidak harus eselon 1 tapi menikmati 4E karena jadi manager pingpong ini fotonya itu baru pingpong Pak belum yang lain berikutnya visi jabar itu Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi jadi jabar juara lahir batin dengan inovasi kolaborasi saya sedikit mengurai berikutnya komponennya ada juara lahir batin lahir dan batin dimensinya kolaborasi dan juga inovasi jadi jabar juara dan juara dalam juara apa juaranya juara segala bidang jadi juara segala bidang yang pasti kemarin pon Pak Jawa Barat juara insya Allah kemarin sekarang lagi peparnas juga terus juga yang pasti juga apapun visi pemerintah apapun visi mau pusat mau daerah ujung-ujungnya itu adalah kesejahteraan ya Pak ya lanjut nah kesejahteraan itu saya dulu waktu saya juga di Bapeda Pak di perencanaan jadi ini juga menginisiasi kaitan dengan standar standar ukuran yang disebut sejahtera itu apa Pak ya Pak nah oleh sebab itu UNDP United Nations Development Program sudah menstandarkan kesejahteraan itu yang disebut dengan Human Development Index Indeks Pembangunan Manusia IPM kemudiannya cuma ada tiga pendidikan, kesehatan dan daya beli sebagai orang muslim saya tiap hari berdoa 5 kali Pak untuk IPM jadi doanya yang disebut dengan doa selamat jadi kalau kita mau selamat selamat beragama maka harus 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 jasad jasad kita harus jadi harus sehat kita harus berilmu terus dompet kita harus tapi harus berkah berkah artinya diperoleh dari cara-cara tidak melanggar hukum tidak merusak lingkungan yang pasti tidak korupsi jadi konsep kita sudah sangat lengkap apalagi cerita atau obatan kemuliaan itu visi kita sudah memikirkan tentang kehidupan kita setelah kematian nanti visi kan seperti itu Pak jadi ngukur kesejahteraan mudah saja Pak ukur tingkat pendidikan masyarakat tingkat kesehatan dan kemampuan daya beli karena masing-masing satuannya berbeda PBB menstandarkan dengan indeks supaya diagregasi jadi angkanya dari 0 sampai 100 kalau yang dulu sekarang mungkin ada berubah Pak kalau 0 sampai 55 itu kesejahterannya rendah 55 sampai 80 itu sedang 80 itu ke atas itu tinggi negara-negara Eropa Utara mungkin itu sudah di atas 90 Yawabaracendi mungkin belum mencapai 80 masih di bawah 80 seperti itu kita dulu pernah membuat visi diukur dengan IPM angkat 80 langsung direview oleh UNDP nasional ini terlalu berambisi terutama dikaitan dengan penyediaan air bersih ini butuh 34 tahun kalau caranya seperti itu katanya pernah jadi yang pasti buat kita jadi evaluasi Pak buat review buat kita bahwa yang pasti kita sudah berinisiatif untuk berukur dengan standar nah ini salah satu inisiasi kaitan dengan bagaimana kita sudah memulai standar untuk pengukuran kesejahteraan nah menurut PBB kalau kita mau menaikkan angka IPM kerjakan program-program yang disebut dengan SDGs Sustainability Development Goals itu ada sorry 17 Pak bukan 15 kerjakan 17 SDGs maka IPM akan naik otomatik seperti itu Pak nanti ada rinsiannya di bawah yang disebut IPM SDGs dan sebagainya SDGs itu ternyata bukan hal baru selama ini kita sudah kerjakan juga itu program-program yang biasa cuma pertanyaannya apakah yang kita kerjakan itu efektif atau efisien tidak Pak selama ini kita kerjakan maka ada prasarat yang harus kita kerjakan juga dalam pada saat yang bersamaan melaksanakan SDGs itu harus melaksanakan juga yang disebut dengan good governance jadi Indonesia dirumuskan ada 10 ada transparan ada akuntabel ada partisipatif ada efektif efisien seperti itu Pak jadi dan ini jangka panjang jadi kalau program-program ini harus segera dilakukan kaitan dengan kesejahteraan tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga harus memperbaiki governance-nya supaya good seperti itu Pak transparansi akuntabilitas dan sebagainya apalagi kita mengenal sekarang efektif efisien katanya Pak saya S2 saya beruntung belajar di teknik industri Pak di ITB nah kalau selama ini pemerintah banyak karyawan itu belajar di manajemen pemerintahan kalau pemerintahan orientasinya biasanya ke efektivitas kadang-kadang mengabaikan efisiensi nah sekarang kita mengenal juga di good governance efisiensi saya belajar industri itu arahnya ke efisiensi persaingan dan sebagainya kalau gak efisien kalah nah sekarang efisien itu dimana-mana sama mau di pemerintahan mau di korporasi di kompani sama aja nah sekarang sekarang itu didorong oleh ICT semua organisasi dalam kaitan dengan pemberian pelayanan harus efektif dan efisien kalau mau organisasinya itu langgang mau pemerintahan mau industri mau NGO apapun selama itu urusannya kaitan dengan efektif efisien selama itu berkaitan dengan upaya pelayanan harus efektif efisien gak ada pilihan lain efisiensi sekarang didorong oleh ICT semua organisasi harus memanfaatkan ICT untuk efisiensi seperti itu nah ini rumus pendekatan pembangunan di Jawa Barat sederhana seperti ini Pak kesejahteraan SDGs dan good governance seperti itu berikutnya nanti ini urayannya Pak pendidikan kesehatan dan daya beli yang disebut dengan human development index berikutnya ini SDGs boleh dilanjut next slide nah ini SDGs ada 17 SDGs dan bukal yang yang baru Pak semua program itu kita sudah pernah lakukan selama ini berikutnya nah ini good governance ada efektif dan efisien Pak seperti itu jadi sekarang kita juga mengenal efektif dan efisien sekarang di APBD saya juga dulu di tim anggaran sekarang merasakan betul Pak kalau kita gak efisien bisa amruk organisasi pemerintahan juga sama seperti itu karena sekarang kita juga bersaing sekarang banyak pelayanan yang bisa dilakukan tidak hanya oleh pemerintah banyak pilihan masyarakat banyak memilih bisa kecuali regulasi ya Pak ya sekarang kita merasakan pelayanan transportasi oleh Gojek itu sebenarnya banyak pelayanan pelayanan yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah dulu ada pos surat sekarang ada email ada WA dan sebagainya dulu infrastruktur dasar air bersih listrik dan sebagainya oleh pemerintah sekarang non pemerintahnya bisa bangun kota dari infrastruktur dasar sampai ke layanan akhirnya penersaingan Pak jadi akhirnya nanti pemerintah harus kembali lagi ke tugas pokoknya terutama kaitan dengan regulasi berikutnya nah ini nah ini didukung apa dipengaruhi oleh ICT ICT media terus otoritas juga sekarang semua bisa melakukan apapun Pak jadi karena ada yang disebut dengan namanya itu fenomena konvergensi Pak kalau dulu seperti ini rel kereta api ini tugasnya pemerintah ini tugasnya korporasi company ini tugasnya NGO sekarang siapapun bisa melakukan apapun dengan ICT dengan kecepatan yang tentunya siapapun memanfaatan ICT dan efektif efisien itu sudah jadi tuntutan sekarang siapapun yang melakukan memberikan pelayanan berikutnya nah ini apalagi tuntutnya sekarang arah kita itu perekonomian sekarang itu mulai dari basic efisiensi sekarang itu sudah tuntutnya ke inovasi inovasi zaman sekarang mungkin tanpa ICT gitu Pak berikutnya nah ini kalau dulu istilahnya triple helix sekarang pentahelix ada yang sekarang ada yang nambah enam helix ada diaspora katanya tapi menurut saya itu komunitas lah jadi bisa lima saja berikutnya nah ini kami sudah ini saya sudah membuat Pak rekan-rekan disini juga hadir ada lima pilar kita sudah membuat di media sosial ada di apa instagram itu apa abcgmjabar.id kita sudah meningkatkan juga membuat perkumpulan kita juga membuat kooperasi saya sendiri meyakini Pak masa depan ekonomi kita yang akan mensejahterakan kita itu adalah kooperasi tapi kooperasi dengan cara pikir yang baru Pak kooperasi itu adalah pikiran saja sekarang kenapa alat-alat kita alat komunikasi kita basisnya internet kenapa ada internet internet karena ada gotong royong ada kerjasama sekarang ada sharing ekonomi ekonomi berbagi kalau menurut saya itu kooperasi nilai-nilainya yang sangat ditunjukkan oleh fenomena ICT kita membuat ini Pak dan aktivitasnya terutama juga membantu BSN di Jawa Barat dulu BSN itu ada di bekas KLT kantor layanan teknis kalau di KLT terlalu dekat ke Jakarta mungkin terlalu tidak mewakili akhirnya kami juga didukung Bu Kiki untuk memindahkan KLT di Bandung dan aktivitas kita kita punya komunitas ABCGM tiap hari Rabu itu kita ada pertemuan kita mengundang Dinas Kesehatan Kota untuk PIRT MUI untuk halal mungkin nanti ke depan BPOM dan sebagainya karena tadi juga beberapa narasumber tadi arah ke depan itu wira usaha dan UMKM seperti itu dan kita juga saya dulu waktu Dinas Kooperasi pernah ada program Pak Gubernur untuk mencetak 100 ribu wira usaha baru Pak mencetak itu relatif mudah seperti Bapak nanam pohon nanam rumput 100 ribu dengan mudah kita tanam persoalannya siapa yang mampu yang menjamin tok pohon itu tumbuh semua itu harus disiram harus dipupuk harus dipakirin kalau perlu dijaga oleh satan kos uang pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan itu makanya harus berbagi ide awalnya dulu kita membentuk komunitas ini itu seperti itu Pak kita harus berbagi dan yang ada di tempat itu itu perguruan tinggi perguruan tinggi itu mungkin ada 10 lebih ITB rekan-rekan dari ITB ada dari UNPA dari IKOPIN semuanya ada Pak makanya tadi juga ada penanda tangan MOU berikutnya nah ini Bapak kalau Pak masih punya waktu di Bandung nanti bisa main-main ke gedung saten Pak di depan gedung saten itu ada Jabar Digital Service Pak Gubernur kan sangat melek dengan IT kenapa Pak pernah ke sana Pak Gubernur pernah seringkali YouTuber kayak ini Pak ini ya Jabar Digital Service JDS jadi ini ini unit Pak unit unitnya Cominfo Discominfo saya juga pernah di Discominfo ada satu unit namanya Pusat Layan Digital di sini ASN-nya 7 orang mungkin Pak pegawainnya 7 orang tapi memimpin 169 orang Pak non-ASN yang milenial yang ahli-ahli mengelola IT dan rate-nya juga beda Pak mereka juga gak bisa dibayar dengan rate-nya pemerintah gak mau mereka besok lusok bisa keluar dan intinya juga tuntutannya mereka seperti itu Pak diajak jadi ASN gak mau juga P3 gak mau juga tapi mereka juga punya tawaran kalau besok lusok mereka juga siap-siap dipindah ke tempat yang lain nah saya melihat gambaran ke depan pemerintah itu seperti itu Pak dengan catatan kita harus lebih pintar dari mereka karena kita punya tahu betul ngerti betul sehingga pemerintah yang kuat itu belum tentu kita harus banyak orang sedikit orang tapi kualifikasi orang tinggi nah kita juga mendorong ke arah sana dengan di Indonesia jawaban itu nomor satu untuk kaitan dengan merit system sistem merit untuk ASN nomor satu Pak termasuk juga bersaing dengan kementerian karena kita sudah mulai menerapkan merit system dan merit system itu dilukung juga oleh IT yang pengelolaan data yang handal jadi secara sistem kita gak perlu lagi memilih orang itu karena sistem sudah membantu kita keputusan itu langsung nanti oleh pembuat keputusan Pak Gubernur cukup mungkin Pak dari saya sendiri terima kasih atas perhatiannya dan termasuk juga kesempatan saya untuk bisa berbagi informasi di forum yang menurut saya hebat luar biasa ini tadinya cerita asara hari ini itu tadinya tahun kemarin Pak tapi karena pandemi akhirnya baru hari ini terima kasih Pak Taufin Pak dan hadirin yang berbahagia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dudi atas presentasinya saya kira luar biasa Jabar sudah mendahului bagaimana mencapai kesejahteraan melalui indikator IPM maupun SDGs dan itu dilakukan dengan pelaksanaan praktek-praktek good governance tadi dicontohkan dengan layar yang bisa dimonitor itu menunjukkan transparansi dan akutabilitas tapi mungkin Pak ini ada percayaan menarik ini memancing bagi Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan siapa tahu dapat door price ini pelembagaannya seperti apa Pak apa ada dalam SK bersama untuk pentahelik atau dan sebagai tapi nanti dijawab Pak pas kiannya Pak siap jangan sekarang Pak siapa tahu saya yang dapat ininya Pak door price-nya Pak saya boleh dapat door price juga Pak ya terima kasih Pak Dudi atas presentasinya selanjutnya kami minta kesediaan Bu Zakia Bu Dr. Zakia Deputi bidang penerapan standar dan juga penilaian BSN beliau alumni S3 Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB lama bekerja di BSN dan juga pernah dilipui nah kami melihat bahwa untuk Indonesia tangguh dan tumbuh dan ada kuncinya adalah daya saing dan salah satu upaya untuk mempercepat daya saing adalah bagaimana SNI ini berkontribusi lebih besar bukan hanya dari sisi katakanlah sebuah regulasi tapi bagaimana ini bisa dipraktekan pada usaha mikro, kecil dan menengah baik dari sisi kebijakan dan bagaimana bisa dilakukan dan apa upaya yang dilakukan pemerintah ke depan terutama dalam percepatan pembinaan standarisasi pada usaha mikro, kecil kami persilahkan waktu dan kesempatannya 10 menit terima kasih Pak Tauhid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berbahagia sekali ini Pak Tauhid kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan terutama di sini karena seluruh hampir seluruh stakeholder hadir Pak baik dalam pembukaan maupun dalam acara seminar ini terima kasih dan kalau kita lihat tadi beberapa presentasi dari para narasumber sudah saya tinggal ini aja nih Pak apa namanya ringan tugas saya gitu ya tadi kalau kita dengar bagaimana pemerintah upaya pemerintah sampai tahun 2045 bagaimana menjadikan Indonesia maju dan sebagainya kemudian juga tadi kita dengar bagaimana komposisi UKM kita yang hampir 9 lebih dari 90% ya Pak kalau dilihat dari perbandingan struktur atau skala usaha yang ada di Indonesia tentu bukan hanya Indonesia Pak hampir di dunia juga seperti itu bagaimana UKM sebenarnya 95% malah dalam hal ini saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya peran SNI peran SNI di dalam pemulihan ekonomi baik Bapak Ibu lanjut saja jadi tadi Pak Tauhid juga sudah sampaikan bagaimana sebenarnya kalau kita lihat komposisi lanjut saja Pak komposisi dari UKM kita mereka juga sangat memberikan konstribusi yang luar biasa terhadap PDB kita kemudian juga tadi sudah disampaikan memang masih perlu ditingkatkan karena konstribusinya untuk secara nasional 13, berapa persen tadi tetapi untuk penyerapan sumber daya manusia itu juga di atas 97% ini dilanjutkan saja kemudian kalau kita lihat lanjut saja ini Pak kalau tadi kita lihat kenapa kami tampilkan gambar kerupuk berekspor kerupuk bahwa semangat yang luar biasa dari para UMKM kita jadi binaan-binaan BSN Pak itu bukan hanya main di domestik tapi betul-betul sudah menembus pasar karena apa karena menerapkan SNI tentu kalau kita lihat tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana UMKM kita berkonstribusi terhadap PDB kemudian juga sumber daya manusia nah tentunya tidak asing ya kalau kita sebut bahwa UMKM kita itu menjadi motor penggerak dia juga pejuang ekonomi di Indonesia tentu kita tidak boleh ini membiarkan bagaimana kita harus tetap memelihara dan menjaga produktivitas produktivitas dari UMKM sehingga apa yang kita inginkan nanti tadi sudah dijabarkan dari Kemenko 2024 itu adalah target kita nah kalau kita berbicara produktivitas berarti kita berbicara standar Pak ya karena kaitannya banyak sekali ya kalau kita lihat apa itu standar begitu ya jadi kalau kita baca standar memang saat ini orang langsung mengasosiasikan apa mahal dan sebagainya tetapi esensi dari standar apa gitu ya kalau kita lihat kalau kita lihat apa di dalam standar itu itu banyak sekali rurur aturan-aturan persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan sekali ya bagi pelaku usaha pada saat dia akan melakukan upaya atau memproduksi sesuatu dan ini luar biasa dari standar nasional Indonesia karena pada saat standar nasional Indonesia dikembangkan itu betul-betul keterwakilan stakeholder itu hadir baik praktisi ilmuwan kemudian juga wakil dari pemerintah wakil dari pelaku usaha dimana masing-masing wakil ini itu mencurahkan segenap pengetahuannya segenap pengetahuannya sehingga diambil suatu konsensus itulah yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional SNI oleh karena itu tidak ayal kalau kita baca beberapa literatur bahwa dengan standar itu sebenarnya kita berbicara knowledge stock knowledge stock karena apa dengan knowledge stock ini sebenarnya betul-betul memudahkan atau memberikan kemudahan bagi bukan hanya pelaku usaha seluruh stakeholder karena contoh untuk pelaku usaha dia tidak perlu lagi misalnya melakukan riset yang berlebihan karena sudah ada acuan di dalam standar karena pada saat mengembangkan standar kita masalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu betul-betul dipertimbangkan kemudian apalagi gitu ya pada saat bagaimana sebenarnya mengelola produksi supaya konsisten dan itu pun sekali lagi di standar ada jadi kalau kita berbicara SNI bukan hanya standar SNI produk tetapi juga ada standar sistem dan sebagainya oleh karena itu kenapa SNI atau standar ini menjadi sangat penting karena melalui SNI sebenarnya sekali lagi penggunaan sumber daya apakah manusia labor dan sebagainya itu bisa lebih efisien kalau kita berbicara efisiensi maka kita akan berbicara produktivitas begitu dan inilah yang diharapkan dengan penerapan SNI nanti itu secara otomatis bagaimana kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemulihan yang ada sekarang lanjut saja karena waktunya sebentar lanjut nah kita saat ini sudah ada 13.676 SNI kalau kita lihat di sana SNI itu ada beberapa sektor ada berkaitan dengan agriculture and food teknologi ada untuk electronic information and communication dan seterusnya kemudian untuk public infrastructure kemudian juga special teknologi dan lain-lainnya dan kalau kita lihat sekali memang trend pengembangan standar baik internasional maupun di nasional itu trendnya dari misalnya produk ke good governance nah untuk mendukung untuk mendukung apa namanya tadi kemudahan berusaha kita untuk ada sekitar 10,3% dari 13.765 60 SNI ini yang masuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia mudah-mudahan ini sangat membantu nanti terutama usaha kecil menengah lanjut saja nah kita lanjut saja karena sesuai dengan tema kita bagaimana SNI Bina UMK ini tentu Bapak Ibu semua kita sering mendengar dan bagaimana ajakan Bapak Presiden ya bahwa kita harus betul-betul melakukan deregulasi kemudian juga bagaimana efisiensi di dalam pelayanan dan sebagainya oleh karena itu kalau kita lihat tadi dengar bagaimana dari kementerian Menko tercipta undang-undang 11 mengenai cipta kerja kemudian juga nanti ada PP tujuh mengenai kemudahan berusaha bagi UMK dan sebagainya lanjut saja nah ini kita lihat tadi bagaimana kita semua komponen yang ada membawa UMKM melakukan transformasi melakukan perubahan perubahan kalau tadi kita dengarkan dari Pak UU Pak Wagup jangan hanya berkitar di sana bagaimana UMKM itu agar naik kelas oleh karena itu yang luar biasa sekali apa yang ditetapkan oleh pemerintah terbitnya undang-undang 11 kemudian juga turunan-turunannya berupa PP terutama PP7 untuk tentang kemudahan tadi kemudahan dan perlindungan serta pemberdayaan UKM ini dan apa sebenarnya kaitan antara undang-undang 11 dengan PP7 dengan BSN tentu kalau kita lihat di dalam undang-undang 11 ada satu hal bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus betul-betul memberikan pendampingan pendampingan salah satu pendampingan di sana adalah kegiatan sertifikasi dan standarisasi oleh karena itu ini BSN menangkap sekali Pak Tauhid kemudian kalau kita turunkan lagi lihat lagi di dalam PP7 mengenai kemudahan dan pelindungan bagi kooperasi dan usaha mikro di sana jelas di pasal 41 Bapak Ibu bahwa pendampingan itu memang diarahkan bagaimana pelaku usaha agar mampu memahami bagaimana standar-standar tadi bisa diterapkan jadi itu arahnya ke sana jadi sehingga pelaku usaha tadi tidak bingung juga di dalam menerapkan standar nah ini yang kita lakukan lanjut saja apa yang dilakukan oleh BSN tadi yang ini sudah disinggung oleh Pak dari kementerian Menko bagaimana perizinan tunggal resiko rendah tetapi hal poin di sini adalah untuk UMK yang memiliki resiko rendah itu sekaligus memang diberikan kemudahan berupa perizinan tunggal dimana nanti NAB ini itu tidak hanya berlaku sebagai legalitas tetapi juga berlaku sebagai standar nasional Indonesia dan juga memberikan sertifikasi jaminan produk halal nah apa yang dilakukan oleh BSN karena Bapak Ibu untuk memperoleh tanda SNI kan tidak diberikan begitu saja Pak jadi betul-betul harus dilakukan tahapan demi tahapan oleh karena itu di dalam menangkap turunan dari PP5 ini kita membuat kebijakan setelah pelaku usaha mengajukan aplikasi di dalam sistem aplikasi OSS maka untuk pelaku usaha mikro kecil beresiko rendah sekaligus dia akan memperoleh tanda SNI tanda SNI bina UMK di sana nah tanda SNI bina UMK inilah sebagai apa namanya paspor bagi pelaku usaha untuk diberikan pembinaan selanjutnya sehingga nanti akan memperoleh SNI secara utuh nah ini lanjut saja ya Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya ada tanda SNI di sana kemudian begitu NIB dia akan berlaku sebagai SNI kemudian juga jaminan halal lanjut ini next slide nah bagaimana kemudahan Pak jadi pendekatan yang kita lakukan ya setelah OSS tadi Pak perusahaan mengajukan apa mengisi di OSS tadi sekaligus memperoleh SNI bina OMK kemudian dia akan menuju ke melalui pembinaan akan memperoleh tanda SNI dan tanda SNI ini adalah tanda mutu yang berlaku di wilayah Indonesia nah ini adalah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan nanti pada saat pelaku usaha akan memperoleh tanda SNI maka itu betul-betul akan dilampirkan Pak ya perolehannya akan pelaku usaha akan memperoleh tanda SNI seperti yang tadi Bapak Ibu lihat ya ada 13 berarti mereka sudah melalui tahap pembinaan oleh karena itu produknya itu bisa diberikan tanda SNI nah di dalam sistem OSS ini untuk perolehan tanda SNI ada dua pendekatan yang akan kita kembangkan satu perolehan tanda SNI itu yang pertama adalah melalui proses penilaian oleh lembaga sertifikasi personel lembaga sertifikasi produk yang kedua adalah melalui pendekatan SDOC atau Safe Declaration of Compromity setelah itu mereka akan pelaku usaha akan mengajukan penggunaan tanda kepada BSN dan ini adalah transformasi yang luar biasa yang dilakukan oleh BSN jadi pelaku usaha untuk risiko rendah nanti bisa menggunakan dua sekali lagi dua pendekatan satu melalui penilaian dari lembaga sertifikasi produk yang kedua langsung dia bisa melakukan deklarasi terhadap kesesuaian produknya tentu nanti tetap harus ada bukti apakah nanti dari laboratorium penguji atau sistem-sistem untuk quality assurance yang dilakukan di perusahaan dan nanti akan ditetapkan oleh kepala BSN tentu pelaku usaha Bapak Pak Tauwi dan kawan-kawan sekalian kita tidak membiarkan produk-produk yang beredar itu leluasa artinya tetap pelaku usaha harus bertanggung jawab oleh karena itu kita tetap melakukan pengawasan atau pemantauan kepada pelaku usaha atau UKM tadi beresiko rendah kita akan melakukan surveillance kemudian juga kita akan melaksanakan uji petik ini tidak untuk pembekuan tidak tetapi dalam rangka nanti kalau memang masih perlu improvement pemerintah dalam hal ini tetap melakukan pembinaan yang secara berkelanjutan jadi poin-poin apa yang akan yang didapat di lapangan kita akan lakukan improvement berdasarkan hasil surveillance maupun hasil uji petik yang kita lakukan nah ini lanjut saja ini adalah kemudahan nah tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Yuliot jadi tadi apa namanya NIB yang diterbitkan oleh BKPM tentu kalau kita lihat tadi NIB diterbitkan khusus untuk pelaku usaha mikro kecil resiko rendah maka sekaligus dia akan mempunyai hak untuk mencantumkan tanda SNI BINA UMK nah ini kita lihat disini kemudian kalau lihat komposisinya betapa banyaknya usaha mikro kecil ini terutama usaha mikro kecil hampir 94 dan tentunya ini untuk membina mereka pekerjaan yang luar biasa Pak karena untuk membina usaha mikro kecil bukan saja masalah duit tetapi bagaimana membuka mindset mereka bahwa mutu itu adalah sangat penting mutu itu adalah untuk dia sendiri bagaimana keberlangsungan usaha dan sekaligus sebenarnya merupakan tanggung jawab pelaku usaha di dalam memberikan produk-produk yang betul-betul kita terutama BSN selaku koordinator yang akan melakukan koordinasi bagaimana nanti pembinaan kepada pelaku usaha usaha mikro kecil resiko rendah di dalam menerakkan standar nasional Indonesia kita lihat lagi bahwa sebaran pelaku usaha itu hampir ke seluruh wilayah Indonesia tetapi memang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa ini di wilayah Jawa dan mudah-mudahan Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur itu bisa menangkap atau mengajukan menggunakan manfaat atau memfasilitasi dari OSN yang dikembangkan di BKPM lanjut lagi nah ini Bapak Ibu tadi sudah disiapkan bahwa terutama kalau kita lihat ada warna kuning dan merah yang merah itu adalah standar nasional Indonesia dimana tadi kita sudah berkomitmen begitu dia menggunakan haknya untuk menggunakan tanda SNI bina UMK maka sebanyak 7.043 melakukan pembinaan sehingga secara masif nanti pelaku usaha kita bisa memperoleh atau menerapkan SNI secara benar nah mungkin sekali lagi kita lihat disana nah disana ada 10 top 10 kalau kita lihat ada 10 top 10 memang banyak sekali Bapak Ibu yang pertama industri pelaku usaha kita itu kebanyakan yang bergerak di sektor ini Pak apa namanya keripik dan sebagainya tetapi juga ada beras cabai dan sebagainya nah ini juga kalau kita berbicara cabai beras dan sebagainya itu juga terkait dengan inflasi mungkin ya nah ini yang kondisi real yang ada di lapangan lanjut saja waktunya masih ada ya Pak satu menit lagi nah ini Bapak Ibu sekali lagi tadi tercatat ada kita perlu kolaborasi di dalam melakukan pembinaan UMK ini dan memang kalau kita lihat di dalam peraturan pemerintah nomor pemerintah pusat dan daerah itu harus melakukan pemerintah daerah dan sekali lagi kawan-kawan di sini tadi saya juga lihat bagaimana wakil dari LPK wakil dari misalnya LPK kalau Bapak Ibu di sini ada ketua asosiasi lembaga sertifikasi tadi saya lihat yang memang dikeluhkan ya untuk biaya sertifikasi sangat tinggi LPK-LPK juga bisa mempertimbangkan bagaimana kita bisa mereduksi masalah pembiayaan ini dan termasuk juga BUMN BUMD bagaimana pemanfaatan CSR bisa kita optimalkan untuk melakukan pembinaan terhadap UMK mungkin ini Bapak Tauhid terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Gerti Ibu Zaskia atas presentasinya tadi sudah digambarkan bahwa memang dalam rangka peningkatan produktifitas UMKM kuncinya adalah bagaimana membina mereka untuk mendapatkan sertifikasi sehingga peningkatan sehingga peningkatan terima kasih Terima kasih. 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 satu sama lain. Orang-orang, anak-anak muda sekarang pergi ke kampus, pergi sekolah sebenarnya bukan lagi tantangannya mencari ilmu atau mencari sumber informasi tapi tantangannya bagaimana dunia pendidikan yang ada saat sekarang ini mampu mendevelop sumber daya manusia yang ada ini sehingga mempunyai karakter-karakter kompetitif, karakter-karakter adaptif, kolaboratif, inovatif yang dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi di abad ke-21. Saya rasa kolaborasi yang kita lakukan pada pagi hari ini dari multi-stakeholder sebenarnya bagaimana kita berusaha untuk membentuk suatu ekosistem agar kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Artinya memang kompetisi ke depan kita lihat memang kompetisinya lebih kepada kompetisi sumber daya manusia dan itu sudah kita rasakan beberapa tahun belakangan di mana memang negara-negara yang fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia ini mampu menjadi negara yang maju dan meninggalkan negara-negara lain. Nah ini adalah kuncinya menurut saya adalah bagaimana kolaborasi yang ada di antara stakeholder tentunya didorong dengan suatu insentif kebijakan yang tepat ini mampu membuat suatu ekosistem untuk tumbuh berkembangnya semangat-semangat atau sikap-sikap yang bisa memenangkan kompetisi di abad ke-21. Saya rasa intervensi dari pemerintah dalam memetakan masalah ini sudah cukup baik. Banyak hal yang dilakukan terobosan misalnya menengah penyederhanaan regulasi. Tadi Pak Yuliot juga bicara banyak. Ini salah satu sebenarnya insentif dan intervensi sehingga memang banyak anak-anak muda yang sekarang punya semangat untuk berwirausaha punya suatu kesempatan yang sama juga dengan pendekatan teknologi informasi yang ada. Artinya kita sama-sama berusaha sekarang tentunya kita lihat kompetisi yang ada di antara kita ini sebenarnya bukan kompetisi yang infinite. Sekarang ini infinite game. Kompetisi yang berlangsung terus menerus tanpa adanya suatu aturan yang fix gitu ya. Jadi berkembang terus menerus. Yang ada sekarang siapa yang ada di depan kita dan ada yang di belakang. Tentunya untuk mengejar ketinggalan yang ada kuncinya hanya satu yaitu melakukan suatu inovasi, kreativitas, dan kolaborasi di antara kita. Nah ini bentunya inovasi dan kolaborasi ini pasti harus memunculkan suatu ekosistem yang menunjang. Harapannya sebenarnya kita bisa lahir kalau di Amerika kita kenal Silicon Valley. Silicon Valley itu sebenarnya bukan suatu tempat atau wilayah, tapi sebenarnya itu suatu ekosistem yang dimana tadi triple helix skenario itu tercipta dengan baik. Karena tidak mungkin suatu inovasi ini bergerak sendirian. Perguruan tinggi mungkin itu pusatnya ilmu pengetahuan tapi tentunya tanpa intervensi dari para pelaku usaha dan dukungan daripada pembiayaan di seks investasi. Ini nggak mungkin ilmu pengetahuan yang ada itu bisa bergerak dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan atau teknologi yang bisa digunakan secara langsung di masyarakat. Mungkin itu saja Bang Tohid yang bisa saya sampaikan, mengelaborasikan dari narasumber-narasumber yang ada. Mudah-mudahan ekosistem yang kita dorong untuk kolaboratif ini bisa tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih. Bilai topik belandaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggawira. Saya kuncinya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap teknologi digital dan itu perlu dukungan ekosistem dan juga bagaimana bisa peningkatan SDM mengikuti perkembangan teknologi dengan dukungan digital. Kalau kita lihat memang UMKM kita hampir 13 juta dan targetnya bahkan sudah di atas 22 persen dan apalagi nilai transaksi untuk e-commerce sekarang sudah hampir 384 triliun atau meningkat sekitar kurang lebih 38 sampai 40 persen. Saya kira ini peluang dan model baru pengembangan kewirasan berbasis teknologi dan saya kira akan terus berkembang. Nah demikian Bapak-Ibu untuk sesi paparan dan selanjutnya kita akan buka pertanyaan. Kita waktunya sangat terbatas. Ada 5 kasih kesempatan, 5 penanya. 2 dari ruangan ini, mohon maaf karena terbatas. Dan 3 dari online, mungkin yang blok sebelah kanan, Bapak yang paling kanan ya baju putih. Yang ini depan pakai baju merah. Yang dari online, mohon maaf Bapak-Ibu waktunya sangat terbatas. Yang dari online mungkin dari panitia bisa menyiapkan 3 orang penanya untuk saya bacakan di depan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon sebutkan nama dan dari mana begitu Pak. Nama Asrijal Pak dari Dinas Pendusrian Pedagangan Kooperasi UMKM Provinsi Riau. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami sangat mengapresiasi upaya BSN dalam rangka mendorong UMKM untuk bisa lebih berdaya saing ke depan. Salah satunya yang kita alami di Liau kemarin, dengan bantuan BSN, salah satu IKM kita hari ini telah mendapat sertifikasi SNI, Dodos dan Negrek. Kita melihat bahwasannya pada awalnya Riau punya potensi kebun sawit yang cukup luas Pak, hampir mencapai 4,2 juta hektare. Namun Dodos dan Negrek kita masih impor dari Cina dan Vietnam. Alhamdulillah dengan dibantu BSN, kita hari ini sudah bisa mensupport kebutuhan dalam negeri, khususnya PTP5 Pak untuk dosen Negrek. Tapi timur perusahaan baru hari ini tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Ludi, bahwasannya kita sudah membangun subkontraktik antara industri kecil dan industri menengah-menengah kebesar Pak. Jadi produk daripada UMKM kita, IKM kita sudah diterima di PTP5. Kemudian PTP5 mencoba untuk mengembangkan untuk keholding dari PTP Pak. Tapi ada permasalahan mendasar yang paling ini adalah sebandingan bahan baku yang dibutuhkan oleh IKM kita Pak. Jadi bahan bakunya hari ini masih besi bekas yang dikumpulkan dari perpel yang tidak digunakan. Jadi ke depan ini, kalau ini peluang pasar cukup besar, tentunya kita berharap bagaimana adanya material center terhadap kebutuhan bahan baku ini. Jadi ini mungkin kepada Bu Zakiah juga, kepada Pak Narasumber dari Mengko Perkondumian tadi untuk dapat kita mengusulkan bagaimana ke depan ada material center untuk kebutuhan bahan baku dan bahan baku terhadap ini. Yang kedua adalah bak, kita mengakui bahwasannya untuk mendapatkan, untuk membina UMKM hari ini banyak hal yang legalitas harus dipenuhi bak. Tadi dimulai daripada mendapatkan usahanya melalui OSS sampai ujung SNI bak. Semuanya ada biaya-biaya yang cukup signifikan bak. Jadi kalau begini caranya, kejadian kita di Liau, belum tumbuh IKM-nya, dia sudah dibemani dengan BNPB, Pak. Biaya penerimaan yang adalah bukan pajak, contohnya untuk halal, bayar, Pak. Jadi ini kejadian-kejadian yang kita alami di daerah. Jadi kita berharap dengan undang-undang cipta kerja tadi, tentunya biaya-biaya pembinaan UMKM ini dapat dipangkas, sehingga nantinya dapat mewujudkan UMKM yang siap ekspor, kata Bu Zakiah tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Riau. Selanjutnya sebelah kiri, tadi Baju Merah, kalian bersilakan. Wah yang Baju Merah rupanya ada beberapa orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solahuddin dari UKM Torani, salah satu penerima SNI, tiga produk yaitu soma ikan, bakso, dan otak-otak. Terkait dengan sertifikasi, tadi beberapa pejabat menjebut NIB, saya sudah tahun kemarin sudah dapat. Dan sertifikasi dimulai dari SKP, dari Kementerian Keleutan Perikanan, GMP-nya, Good Manufacturing Practice, saya sudah dapat. Kemudian sertifikasi MD dari PP POM masih dalam proses. Dan alhamdulillah saya SNI sudah dapat. Saya pernah ngintip di Instagram antara BSN, Kementerian Kelautan, dan PP POM pernah duduk bareng. Yang saya tangkap adalah untuk bisa bersinergi, artinya mungkin bisa satu pintu. Pertanyaan saya, kapan duduk bareng di 2016 itu terwujud untuk bisa memudahkan, tadi Bapak Wakil Gubernur kalau tidak salah ingat, memberdayakan supaya UKM itu bisa maju. Karena jujur, terus terang, dan banyak keluhan untuk MD POM sangat kesulitan bagi kami, UKM kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan dari panitia bisa menyampaikan yang dari online. Ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan ke papan. Dari mana? Oke, biar nanti saya bacakan. Karena saya enggak buka, buka laptop. Oke, ada? Apakah dari online ada pertanyaan? Untuk Bu Jaskiah, Pak Dudik, Pak Iwan. Oke, dari Muhammad Rabiul, Pemkapi di Provinsi Aceh. Pertanyaan buat Pak Iwan nih, dari Kemenko Proekonomian, saya bacakan. Dan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang diperlukan dalam rangka menuju Indonesia Mas 2045, apa kiat yang diperlukan, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mendukung pembangunan kabupaten kota di daerah nih, tersusnya Aceh, untuk menangani bencana iklim yang akhirnya merusak infrastruktur, mengurus pendapatan daerah, dan juga katakanlah ekonomi masyarakat. Apalagi, PDB banyak daerah yang dibuat rata-rata nasional, terutama juga kemampuan fiskal daerah terbatas begitu. Diperkirakan, katakanlah, diperkirakan baru akan stabil pada 2030. Nah, ini yang saya kira penting, apa yang harus dilakukan pemerintah, utama daerah-daerah yang rawan bencana. Oke, itu ditujukan buat Pak Iwan Faidi. Kemudian, ada satu lagi, mungkin bisa ditampilkan. Oke, dari Pak Ferry Surjanto, PT Opal Coffee Indonesia, untuk Pak Yuliot dari BKPM, bagaimana solusi BKPM atas OSS berbasis risiko RBA, yang sampai ini belum sempurna. Nah, ini mungkin sempurna, apakah soal notifikasi dan sebagainya, atau hal lain mungkin, kita terkendala untuk perpanjangan pembuatan izin baru. Izin kita tidak bisa diperpanjang, sedangkan buyer minta perizinan yang up to date. Wah, ini hal yang sangat konkret begitu ya, dari pelaku usaha. Satu lagi, mungkin dari online, dari Ibu Dianing Pratiwi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Pertanyaan Ibu Zakiah, ini banyak sepertinya buat Ibu Zakiah. Bia pengurusan SNI ada standar PNBP-nya di LS Pro. Apakah mengacu pada PP tertentu? Karena banyak pelaku usaha air minum, kemasan, kakao, wubuk, dan minyak goreng, sawit, bertanya terkait persyaratan, Bia wajib untuk SNI wajib tinggal komunitas tersebut. Oke, jadi masing-masing kayaknya ada yang khusus, ada yang umum. Saya minta pertama kali adalah Pak Iwan, Pak Iwan Fadi. Bagaimana Pak? Ya. Oke, saya kata tadi ada yang umum, bahkan ini jelas ini buat Pak Iwan. Silakan Pak. Ya baik, Pak. Jadi menyangkut pertanyaannya yang berkaitan dengan apa upaya-upaya kita dalam menghadapi apabila ada permasalahan. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan untuk memudahkan berusaha maupun agar dapat mengalirnya investasi secara baik. Dan di masa pandemi ini, beberapa kebijakan, insentif maupun kemudahan-kemudahan diberikan oleh pemerintah dengan harapan agar industri atau usaha UKM kita tidak mati. Jadi artinya apa? Artinya kita sekarang ini memang sangat sulit, tapi paling tidak kita bisa survive, sehingga kalau keadaan menjadi normal, kami yakin kita bisa langsung tinggal andas. Jadi artinya sekarang ini memang segala insentif, stimulus memang sedang disiapkan dan diberikan kepada usaha mikro kecil kita, sehingga begitu kondisi normal, diharapkan mereka sudah bisa meningkatkan omsetnya. Mungkin itu Pak dari kami. Kemudian yang ini Pak Iwan, untuk kasus Aceh misalnya bagi daerah yang sering terkena bencana, infrastruktur rusak, apa strategi agar mereka juga bisa tumbuh dengan daerah lainnya, bisa mencapai Indonesia Emas 2045, begitu Pak? Ya Pak, kalau mengenai infrastruktur memang sekarang memang pemerintah amat sangat giat, Pak, membangun infrastruktur, dan memang kita memang karena letaknya di lempengan memang rawan, amat sangat rawan dengan bencana-bencana. Tapi saya yakin dengan kesiapan maupun dengan usaha kita bersama-sama, diharapkan kesulitan-kesulitan itu kita atasi bersama. Karena kita yakin bahwa baik secara kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, menurut pendapat kami semuanya sudah sesuai dan on the right track. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Dan setahu saya juga ada dalam rencana kerja pemerintah, daerah bencana itu punya satu pengecualian untuk tambahan infrastruktur, Pak ya. Agak berbeda begitu, Pak ya, dalam dokumen pemerintah, Pak ya. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Saya ke Pak Yuliot, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi mungkin bisa ditampilkan yang di Q&A dari Panitia, yang buat Pak Yuliot ya. Selain yang tadi di, satu lagi yang buat Pak Yuliot. Oke, atas OSS 7, ini ada keluhan dari Pak Ferry. Kemudian juga bagaimana tadi dari, apa, untuk perusahaan di bidang makanan-makanan, ikan, begitu. Bagaimana untuk proses pengurusan perizinan yang ternyata perlu koordinasi antar kementerian dan belum real satu pintu ini yang dihadapi mungkin. Itu yang terutama juga untuk kaitannya dengan, katakanlah beberapa hal terkait dengan proses sertifikasi dan sebagainya. Nah, kami persilakan Pak Yuliot. Ya, terima kasih Pak Tawid. Yang terkait dengan pertanyaan dari Pak Ferry, dari PT Opal. Dapat kami sampaikan bahwa ini sistem OSS ini kan merupakan sistem yang baru kita kembangkan sesuai dengan mandat yang ada di PP5 tahun 2021, perizinan perusahaan terintegrasi. Jadi, untuk yang berbasis risiko ini, Bapak-Ibu, tentu ini sistem yang kita kembangkan ini lebih komplikasi dan juga ada integrasi juga dengan sistem yang ada di kementerian lembaga. Jadi, kami contohkan untuk perizinan usaha baru, tentu ini kita menarik data yang untuk badan usaha kita menarik data dari sistem di kementerian hukum dan haam. Dan juga yang terkait dengan usaha persorangan, kita menarik data dari sistem Dukcapil. Dari sistem ini, untuk penapisan-penapisan berdasarkan tingkat deciko, jadi kan merupakan sesuatu hal yang baru. Tetapi, Alhamdulillah, sesuai dengan mandat undang-undang cita kerja, dan sistem ini juga kita sudah implementasikan dari 4 Agustus yang lalu, dan juga sudah di-launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 Agustus yang lalu. Kemudian, untuk perizinan baru, Bapak-Ibu, ini relatif tidak ada kendala. Jadi, ini kita lihat dari fitur layanan yang kami sampaikan tadi, untuk NIB baru yang diterbitkan sudah sampai Rp390.000, ini merupakan capaian yang luar biasa. Ini belum pernah kita melakukan layanan untuk jangka waktu sekitar 3 bulan. Ini secara nasional bisa diterbitkan perizinan sekitar Rp390.000 untuk perizinan berusaha yang dibagi berdasarkan tingkat deciko. Kemudian, yang kedua, yang terkait dengan perpanjang perizinan. Ini untuk perpanjang perizinan, ini bisa kita lihat jenis perizinannya, Bapak-Ibu sekalian. Untuk perizinan berusaha, ini ada yang jangka waktu perizinannya itu ada masa berlakunya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, dan juga pada prinsipnya, untuk kegiatan industri seharusnya sepanjang kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku usaha, maka izin usahanya berlaku. Jadi, ini yang kita lihat. Yang kemudian, yang untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang sebelumnya yang lebih kita kenal dengan izin edar, izin operasional komersial, ini memang kita lagi proses penyelesaian, integrasi dengan kementeri lembaga. Sebagian besar itu sudah dapat diselesaikan. Jadi, untuk spesifiknya, Pak Ferry, kendala-kendala yang dihadapi, yang terkait dengan perpanjangan ini, posisinya ada di mana? Kalau posisinya perpanjangan izin usaha, seharusnya tidak ada perpanjangan di izin usaha. Mungkin itu kendalanya adalah perpanjangan di izin edar, atau di perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, atau PBU-MKU yang dikenal sesuai dengan PP5. Dan juga kami mengharapkan, ini kalau ada kendala yang Bapak-Ibu hadapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, ini bisa juga, ini kami juga di Kementerian Investasi BKPM, sudah membuka layanan tatap muka, dan juga kalau tidak memungkinkan, Bapak-Ibu bisa melalui kontak at oss.go.id, ini dikirimkan melalui email, atau juga bisa melalui hotline yang kita siapkan melalui telpon di nomor 169, dan juga kita mengembangkan juga layanan konsultasi melalui WhatsApp bisnis. Jadi ini Bapak-Ibu saluran-saluran, kalau Bapak-Ibu ada kendala. Kemudian yang terkait dengan MD yang ada di Badan POM, ini Bapak-Ibu, ini kita juga untuk SPIRT, ini sudah bisa terintegrasi antara sistem OSS dengan sistem yang ada di Badan POM. Dan juga untuk SPIRT, ini sudah bisa diterbitkan otomatis pada saat Bapak-Ibu mengajukan proses perizinan, khususnya untuk industri makanan yang dilakukan oleh skala UMK, ini seharusnya untuk SPIRT-nya, itu juga bisa didapatkan pada saat Bapak-Ibu komplit mengisi data dalam sistem OSS. Jadi untuk penerbitan SPIRT-nya, itu pun itu melalui sistem OSS. Karena prinsipnya kita sudah mengintegrasikan sistem layanan di Kementerian Investasi BKPM dengan sistem yang ada di Kementerian, di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Demikian Pak Meredator, terima kasih. Terima kasih Pak Yuliet. Jadi intinya sudah ada integrasi, mungkin yang perlu diperlukan saya kira adalah memang bagaimana informasi secara menyeluruh bisa disampaikan ke pelaku usaha Pak Yuliet ya. Dan yang menarik tadi bahwa Pak Yuliet menyampaikan BKPM terbuka untuk menerima keluhan, menerima masukan dari pelaku usaha terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam proses perizinan. Tapi mungkin ke depan bagaimana merespon cepat Pak, kalau diperbankan itu satu hari sudah ada catatan, itu bisa direspon. Mudah-mudahan BKPM bisa merespon beberapa hal ini, bisa lebih cepat begitu Pak Yulietnya. Nah selanjutnya ke Pak Dudik, saya kira tadi ada pertanyaan dari Riau, kasusnya begitu. Bagaimana memang pemampatan, kita ini kekurangan bahan baku, bahan baku bahkan dari besi dan sebagainya, apakah memang ke depan dengan melihat berbagai potensi yang ada di sini, kita bisa mengurangi impor. Pengalaman Jawa Barat, saya kira dengan tadi pentahilik, bisa enggak solusi-lusul itu bisa diselesaikan ya Pak Dudik dengan melihat begitu banyak problem yang dihadapi oleh pelaku usaha begitu. Dan kedua, soal legalitas, tadi biaya cukup tinggi, saya kira kalau Pak Dudik bisa menambahkan, ada enggak kiat-kiat agar untuk biaya bisa ditekan, agar memang lebih murah, terutama legalitas pada level daerah tentunya. Pak Pur, silakan Pak Adudi. Ya Pak, untuk biaya sebetulnya pemerintah juga menyediakan Pak, kalau ada program, tapi biasanya terbatas. Kita ada dari Pemda, dari APBD, mungkin APBN juga ada, terus dinas-dinas juga, dinas kesehatan dan apa juga ada, tapi sangat terbatas. Oleh sebab itu harusnya kolektif Pak. Kita sih mengusulkan UMKM misalnya Pak, itu mereka harus berhimpun dalam asosiasi atau kooperasi, sehingga nanti kooperasi bisa bantu. Seperti itu Pak. Jadi kalau sendiri sini berat sih. Nah kaitan dengan bahan baku ya Pak ya, bahan baku, nah sebetulnya kita dengan berhimpun, berhimpun di komunitas, saya sendiri mendorong untuk menjadi kooperasi Pak. Kooperasi, nanti dulu Pak Presiden mencanakan ada kooperasi, kooperasi. Nah sebetulnya di Bandung itu ada Pak, jadi ada kooperasi namanya ini Pak, yang mengelola susu. Nah kooperasi ini memiliki unit-unit usaha yang bentuknya korporasi, PT. Misalnya unit simpan pinjam itu dalam bentuk BPR. Terus unit pengelolaan, korporasi juga. Karena yang mengelolahnya itu bukan anggota, tapi profesional. Terus punya restoran, yang terakhir itu bikin rumah sakit Pak. Nah jadi kooperasi pemilik saham terbesarnya di unit usaha tadi. Oleh sebab itu anggota kooperasi punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dividen. Kemarin juga saya dibicara di pemulihan ekonomi daerah, saya cerita tentang kooperasi. Terus saya cek dulu ke kooperasi di Bandung ada kooperasi susu Bandung Selatan. Kooperasi petani susu Bandung Selatan. Bisnis pandemi seperti apa Pak? Alhamdulillah katanya lancar. Kita bisa bayangkan Pak, dalam situasi seperti ini, bisnis mereka lancar. Cuma kooperasi harus menanggung insentif untuk biaya pakan Pak, karena mahal. Nah justru dalam situasi seperti ini, kooperasi hadir untuk membantu petani supaya bisnisnya lancar. Pasar untuk susu itu masih sangat terbuka. Nah untuk rekan yang diriwati tadi, saya pikir kalau kita kerja sendiri juga berat Pak. Nanti kebutuhan-kebutuhan itu, maksud saya persoalan itu nggak mungkin kita tangani sendiri. Tapi kalau kita bareng-bareng, termasuk di komunitas tadi, apalagi sudah dalam bentuk lembaga kooperasi, saya pikir banyak persoalan yang kita bisa selesaikan. Itu mungkin Pak jawabannya setelah sangat umum. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudi. Selanjutnya, jadi intinya kita berhimpun, berkooperasi, itu lebih bisa menjahatkan masalah ketimbang dihadapi sendiri-sendiri Pak. Terutama UMKM Pak, Mikro. UMKM ya. Kalau kerja sendiri itu rentan untuk tewas Pak. Lawan-lawan kita kan berat Pak. Ada Alibaba, ada Tension, ada Shopee. Itu korporasi-korporasi yang luar biasa beratnya. Gimana kita cara ngelawannya? Kalau kita tidak menghimpun diri, terutama menurut saya, dalam bentuk kooperasi dengan catatan, kooperasinya itu dengan pikiran baru. Harus digitalisasi, harus anak-anak milenial. Karena nama kooperasi sekarang sudah terlanjur, image-nya sudah sangat buruk di kita. Itu mungkin. Terima kasih Pak Dudi. Selanjutnya ada pertanyaan buat Bu Zazkia. Kalau tidak salah ada di Q&A, ada satu pertanyaan bisa ditampilkan. Saya ingin sedikit. Ya, ya oke. Tadi berkata, ini Bu Zazkia, pihak pengurusan SNI, standar NP. Standar BNP-nya di LS Pro, apakah mengacu pada PNP tentu, dan sebagainya. Ini dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Silahkan Ibu. Ya, ini ada. Terima kasih Ibu Dianing. Kemudian juga tadi ada Pak Asrisal mengenai pembiayaan gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita lihat PP7, di sana pemerintah itu harus menanggung Pak. Kalau kita lihat PP7 nomor pasal 46 gitu ya, pengurusan pemenuhan standar nasional Indonesia, kemudian juga perizinan, itu memang tidak dipungut biaya. Tetapi memang ini jadi, masih pembahasan Pak, masih pembahasan mengenai pembiayaan ini, mekanisme yang ada. Karena pada saat proses pelaksanaan sertifikasi, memang ada beberapa komponen sebenarnya yang perlu dikaji lebih dalam. Satu adalah, pada saat misalnya, lembaga sertifikasi akan memastikan, apakah pelaku usaha itu betul-betul memenuhi persyaratan SNI, mereka harus datang ke sana, kemudian juga mengambil sampel produk. Nah, pengambilan sampel produk ini, ini kan harus diuji Pak. Sudah harus diuji itu memang, yang tadi kan perlu regen, perlu apa dan sebagainya. Tetapi sekarang, sebenarnya kami sudah melakukan beberapa pengkajian juga dengan Mbak Penas, kemudian juga dengan Kementerian Keuangan, bisakah biaya-biaya uji tadi ditanggung oleh pemerintah, minimal untuk usaha mikro kecil resiko rendah, atau yang resikonya rendah tadi, sehingga tidak memberatkan UKM. Nah, ini terus dilakukan pengkajian. Pendekatan yang saat ini kita lakukan tadi, memang, kalau di BSN itu, untuk sertifikasi Pak, karena di dalam Undang-Undang 20 tahun 2014, biaya sertifikasi dan pemeliharaannya, itu ditanggung oleh APBN sebenarnya. Sambil sudah ada gitu, untuk usaha mikro kecil tapi, tapi untuk menengah dan atas, itu tidak gitu. Itu beberapa pendekatan, secara peraturan sudah jelas sebenarnya. Ya, kemudian yang tadi juga, Pak Yuliat juga sudah sampaikan, kapan ini duduk ya, teman-teman, sehingga memberatkan antara peraturan SNI, kemudian BPPOM dan sebagainya. Kapan duduk bersama? Nah, ini adalah jawaban, bahwa kita sudah menerbitkan OSSN ini. Nah, itu Pak, kalau yang PNBP, PNBP, di sini ada lembaga sertifikasi produk dari, Kementerian Perindustrian enggak ya? Nah, itu nanti akan dibahas Pak ya, karena ini harus dengan Kementerian Keuangan juga. Oke. Nah, yang tadi yang menarik sebenarnya, usulan Pak Asrizal, bisakah kita membangun material center? Saya rasa ini usulan nanti kita akan sampaikan ke Kementerian Perindustrian. Kalau kita dengar tadi pidato dari Menteri, bahwa ada program substitusi impor, ya, tahun 2022, di mana nanti itu berlaku untuk bahan baku maupun bahan penolong. Nah, sekarang yang masalah adalah bahan baku yang diperlukan oleh pelaku usaha kecil tadi. Bukan substitusi impor, tetapi ini memang hal yang menarik sekali untuk kita ajukan juga, Pak. Usulan dari Pak Asrizal. Karena ini memang kondisi real di lapangan. Kadang pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil itu, kesulitan di dalam penyediaan bahan bakunya, gitu. Ya, itu aja mungkin. Makasih Ibu Zaskia. Jadi intinya, tadi ada masukan, dan saya kira tadi yang saya tangkap, itu saat ini tengah dibahas, Bu, ya, untuk bagaimana biaya bahkan bisa gratis untuk usaha mikro kecil. Kalau usaha mikro kecil memang di APBM sudah jelas. Tetapi sumber biaya, itu kan kurang ya, Pak. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, tadi kami usulkan bagaimana kita melakukan kolaborasi bersama. Tadi BUMN, BUMD bisa kita optimalkan untuk penggunaan CSR-nya dan sebagainya. Yang tadi untuk menutupi tadi. Kemudian juga asosiasi seperti itu. Kami juga sudah diskusi dengan asosiasi lembaga sertifikasi, bagaimana pembiayaan sertifikasi itu bisa direduksi. Dan ini sudah dibahas begitu, Pak, ya. Cuma sekali lagi memang mau tidak mau, memang harus ada target. Kapan itu harus selesai, Bu, gitu. Makasih, Bu. Tinggal para pelaku usaha tinggal menunggu. Kapan regulasi apakah SKB ataukah peraturan menteri untuk bisa keluar begitu, ya. Nah, dan tadi soal industri, penguatan industri dalam negeri, terutama untuk bahan baku, saya minta respon dari Pak Angka Wira selaku pelaku usaha. Apalagi beliau, saya tahu, Komisaris Krakau Testil yang juga menyediakan bahan baku, terutama untuk industri logam. Pak Angka masih di sini? Masih, Bang. Masih, Bang. Siap. Pak Angka, silakan Pak Angka waktunya. Ya, terkait sebenarnya sih usaha-usaha dari pemerintah, ya, Bang Tauhid, untuk meningkatkan industri dalam negeri ini, saya rasa sudah cukup baik, ya. Misalnya, khususnya misalnya karena saya juga terlibat cukup aktif di industri hulu migas, sebenarnya sudah ada intervensi-intervensi untuk mengkoneksikan industri satu sama lain. Jadi, mulai dari proses perencanaan sampai kemampuan industri dalam negeri. Nah, sebenarnya hal yang sama juga saya lihat di Kementerian Investasi, sudah berusaha melakukan hal tersebut dengan adanya program kemitraan kolaborasi antara investasi besar yang masuk, ya, PMA, baik PMA, PMDN, dengan pelu-pelaku usaha lokal, UMKM, sehingga bisa terciptanya suatu ekosistem supply chain yang saling mendukung Bang Tauhid. Tentunya ini sih sebenarnya perlu lebih didetailkan lagi, apalagi kalau nanti dari Kementerian Perindustrian bisa hadir, sehingga kita punya peta jalan yang jelas dan bentuk kolaborasinya seperti apa. Terima kasih, Bang. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anggawira, atas penjelasannya. Bapak-Ibu sekalian, mengingat waktu sangat terbatas, dan saya kira antusiasme dari Bapak-Ibu sekalian, apa namanya, besar sekali, dengan tadi menunjuk tangan banyak, dan juga saya kira yakin di forum QNE banyak sekali pertanyaan, dicatat oleh Panitia, silakan. Dan diharapkan juga ini pencatat, Panitia sudah melihat lima nama yang akan dapatkan door prize, nanti minta bantuan Mbak Hani dan Mbak Adi, mengunggungkan siapa yang dapat, begitu ya. Nah, dari, sudah ada ya, tiga dari QNE dan dua dari Wells of Name. Oke, berarti sudah pasti yang tadi dari penanya, pemenangnya adalah tadi yang dibacakan. Selamat untuk para penanya yang tadi disampaikan. Ini emasnya, kalau emasnya emas Jawa, mungkin bisa dibagi-bagi perhatiannya, tapi karena ini satu gram, ya mudah-mudahan dibagi oleh orang tersayang, Pak Ibu ya. Oke, terakhir, saya kira sebagai penutup, saya akan coba membuat satu pemikiran, bahwa di tengah pandemi, di tengah proses pemulihan ekonomi, dan Indonesia memasuki masa pemulihan, optimisme tetap harus dibangun, agar kita, ekonomi kita tetangguh dan tumbuh, dan kembali normal di masa-masa yang akan datang. Pada posisi ini, ini pemenangnya. Oke. 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 Kemudian, pada masa pemulihan ini, posisi daripada UMKM sangat strategis, bukan hanya sumbangan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari penyerapan tenaga kerja, pasar, termasuk bagaimana dampaknya kepada sendi-sendi ekonomi masyarakat kita. Nah, untuk itu, posisi SNI sebagai satu alat ataupun media agar produk-produk UMKM bisa lebih meningkat produktivitasnya dan bisa berdaya saing dalam proses pemulihan ekonomi, maka upaya peningkatan sertifikasi maupun pembinaan bagi mereka menjadi key point agar terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Meski demikian, upaya yang dilakukan pemerintah dengan fasilitasi perizinan berbasis resiko adalah hal yang sangat strategis untuk kita perjuangkan. Dan saya kira upaya ini perlu didukung pula dengan berbagai komponen, tadi sampaikan tidak hanya pelaku usaha, tapi juga pemerintah, komunitas, akademisi, dan juga kalangan media juga menjadi hal yang cukup penting. Lepas dari itu, bahwa pada level praktis, pada level yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, bagaimana agar biaya-biaya untuk proses, perizinan, legalitas, maupun kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting dibutuhkan oleh pelaku usaha agar proses pemulihan ekonomi cepat terjadi. Dan terakhir, kami kira kita terus membangun semangat agar terjadi perubahan mindset dari pelaku usaha, agar proses SNI terus berkembang dengan baik, sehingga Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap tumbuh. Demikian dari kami, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Ibu sekalian yang hadir di ruangan maupun yang hadir secara online. Kami atas nama Panitia mengucapkan terima kasih dan kami akan bacakan. Nah ini dia, yang pertama adalah pemenang untuk The Prize Dianing Pratiwi, selamat. Tadi dari balai. Pak Mustafa SE, saya tadi lupa dari mana. Kemudian Asrilia Montimi, juga mendapatkan The Prize. Saya tadi lupa yang sebelah kanan, Pak Syawa tadi, baju agak hitam, juga mendapatkan The Prize. Dan Bapak yang depan, baju merah, juga mendapatkan The Prize. Selamat sekali lagi, Pak. Mudah-mudahan The Prize-nya diterima dengan baik. Sekali lagi, atas nama kami penyelenggara seminar ini, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terjadi kurangan. Khususnya, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang ada di sini. Pak Dudi, Ibu Jaskia, Pak Iwan, Pak Yuliat, Pak Anggawira, terima kasih untuk berbagi sharing ilmu, berbagi sharing informasi, dan berbagi sharing pengetahuan untuk Bapak-Ibu sekalian yang ada. Sukses untuk semuanya. Bilaito ygudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk moderator dan juga para narasumber kita pada hari ini. Baiklah sekali, Hadi. Ya, Hadi. Dan yang pasti bapak dan juga Ibu, sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, nah, kita punya hadiah, Hadi. Wow, hadiah apa nih? Untuk lima orang yang beruntung. Oke. Hadiahnya luar biasa, hadiahnya spesial. Jadi mungkin sekarang ini boleh pandangan Bapak dan juga Ibu lihat ke layar dulu. Kita lihat disini ya, Ibu Bapak. Yap, betul sekali. Karena kita akan memutar, kita akan wheel of fortune. Oke. Jadi kira-kira siapakah yang beruntung nih? Coba disini siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah, Ibu dan Bapak? Ada? Semuanya? Oke. Ini gimana nih, tanggung jawab ya? Nanti minta hadiahnya langsung ke Kepala BSN ya, ke Bapak. Oke. Adi, tadi moderator kita sudah membagikan tiga hadiah. Oke. Berarti kita masih punya dua hadiah lagi. Boleh. Nah, kira-kira siapakah yang beruntung? Dua orang yang akan mendapatkan hadiah di siang hari ini ya. Langsung saja. Langsung saja kita putar. Satu, dua, tiga. Putar. Oke. Oke. Bersiap-siap. Kira-kira siapakah yang beruntung yang pertama? Stop. Oke. Ini dia. Selamat. Mujiono, Mujiono. Oke. Apakah ada di sini Pak Mujiono hadir? Selamat. Oke. Oke. Kita masih punya satu lagi Adi, kita akan putar kembali. Baik. Ini yang terakhir ya. Betul sekali, langsung saja kita putar. Kasih, kira-kira siapa Ani yang beruntung siang hari ini? Ada nama Ani nggak di sini ya? Nggak ada lah pastinya. Dan stop. Siapa nih Adi yang beruntung? Oke. Dan yang beruntung adalah atas nama? Jerry Rumapel. Oke, selamat. Oke, selamat ya. Ada hadir di sini? Oke, saya di secara virtual juga ya. Oke, nanti hadiah bisa langsung menghubungi panitia ya Adi ya. Benar sekali. Ibu dan Bapak, hadirin yang kami hormati. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Ya, ini dalam acara Bulan Mutu Nasional 2021 Seminar Nasional Standardisasi dengan semangat SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Dan yang pastinya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh para narasumber dan juga moderator kita. Dan yang pastinya terima kasih banyak juga untuk Bapak dan juga Ibu seluruh para tamu undangan yang hadir, baik secara offline maupun online pada hari ini. Selain itu juga kami hadurkan terima kasih untuk seluruh stakeholder, kemudian lagi kepada para pendukung acara. Dan tentunya acara ini bisa terselenggara. Betul. Dan yang pastinya kami juga informasikan untuk Bapak dan juga Ibu, mungkin sekarang ini sudah tiba waktunya untuk makan siang. Jadi kami persilahkan untuk Bapak dan juga Ibu yang hadir di Transluxury Hotel Bandung ini untuk menikmati hidangan santap siang tepatnya ada di area foyer. Dan kami ingatkan Bapak dan juga Ibu, setelah mengambil hidangan makan siang, kami persilahkan untuk makannya di area ballroom. Ya sekali lagi nanti makannya di sini lagi ya. Betul sekali. Untuk makannya sudah disiapkan di sini juga. Selain itu juga kami informasikan Ibu dan Bapak bahwasannya tentunya yang hadir langsung di sini dapat mengunjungi bot pameran UMKM, penerap SNI Binaan Badan Standar Disasi Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersedia di area depan juga ya. Betul sekali. Dan yang pastinya acara bulan mutu nasional ini diselenggarakan sejak hari ini. Soal dengan akhir bulan November nanti dan rangkaian acara bulan mutu nasional dapat dilihat dengan lebih detailnya di booklet yang Bapak Ibu dapat atau di website di bmn.bsn.go.id. Oke sekali lagi ya bisa langsung kunjungi website-nya di bmn.bsn.go.id. Betul sekali. Dan yang pastinya sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh para peserta yang tadi mendapatkan hadiah dari kita, kami persilahkan nanti untuk bisa langsung menghubungi Panitia. Sekali lagi selamat menikmati hidangan santap siangnya. Dan tentunya sebelum kita menutup acara ini mudah-mudahan dengan acara ini semoga UMKM yang ada di Jawa Barat khususnya dan Indonesia bisa meningkatkan lagi kualitasnya. Dan tentunya sinergi ini antara BSN dan juga UMKM semoga semakin untuk memajukan Indonesia. Akhir kata saya Adikus dan rekan saya. Hani Mulyani harus memit undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam bangga memakai S&E. Sampai jumpa dan salam bangga memakai S&E. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!